Intro Hai, Fadu Sudanes, Kumakabarna, Damang Sardena dengan saya Si Otong Kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Tidak Ada Cinta Untuk season yang kedua yang rilis pada tahun 2024 Dan season yang pertama ada di deskripsi Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Intro Film pun diawali dengan diperlihatkannya Xiao Yao yang kembali menemui sepupunya Bernama Kyang Suan Yang sedang minum bersama di Istana Shijin Tepatnya di Kota Ziyi Namun di season kedua kali ini, Kyang Suan yang sudah menjadi seorang raja kerajaan Sian Kedatangannya Xiao Yao kesana hanya ingin memberikan bunga kepadanya Karena bunga ini pemberian mendiang bibi mereka sebelum meninggal untuk Kyang Suan Dan memberikan nasihat kepadanya agar bunga tersebut diberikan untuk wanita yang dicintai oleh Kyang Suan Mendengar hal itu, Kyang Suan hanya bisa terdiam dan sedikit tersenyum Karena bagaimanapun juga wanita yang ia cintai sebenarnya berada di hadapannya Namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya Karena Xiao Yao merupakan adik sepupunya Dengan melihat wajah Kyang Suan yang begitu bersedih Xiao Yao pun menganggap kalau Kyang Suan saat ini memiliki sebuah beban yang berat Dikarenakan ia yang saat ini merupakan seorang raja Ia pun langsung memegang tangannya dan mengatakan kalau ia akan tetap bersamanya Padahal Kyang Suan bukan memikirkan tentang kerajaannya Melainkan memikirkan Xiao Yao Di tempat lain di kota Ziyi Tepatnya di kediaman keluarga Chen Rong Terlihat Xin Yu yang merupakan anak dari seorang bangsawan Telah kedatangan seorang pelayan yang memberikan beberapa contoh pakaian untuknya Lalu pelayan tersebut mengatakan Kalau raja Kyang Suan belum membalas surat dari Xin Yu Yang sebelumnya telah memberikan selamat kepadanya atas naik jabatan menjadi seorang raja Sian Mendengar kabar itu Xin Yu sedikit kecewa Namun ia tetap berpikir positif yang kemungkinan Kyang Suan tidak membalas surat darinya Dikarenakan banyaknya surat dari orang-orang yang memberikan selamat kepada sang raja Yang memungkinkan surat miliknya tidak dibaca Maka dari itu ia pun menulis surat ucapan selamat kembali Dan akan memberikan kepada sang raja untuk kedua kalinya Sedangkan di kediaman Raja Hauling Tepatnya di wilayah Gunung Lima Dewa Terlihat anaknya bernama Anian Sekaligus merupakan adik dari Xiaoyao Sedang mempersiapkan hadiah untuk kakak sepupunya yaitu Kyang Suan Yang saat ini menjadi seorang raja Sian Kemudian Raja Hauling pun datang ke sana dan mengizinkan anaknya tersebut Untuk pergi ke kota Ziyi Dikarenakan dia menganggap kalau Anian sudah dewasa Lalu Rusao yang merupakan pengawal sang raja mengatakan Apakah tidak cemas dengan perilaku Anian yang memungkinkan akan menimbulkan masalah di sana Dikarenakan Kyang Suan yang saat ini bukan seorang jenderal Melainkan seorang raja Sian Namun Raja Hauling percaya kepada Anian Apalagi di sana terdapat kakaknya yaitu Xiaoyao Kembali kepada Sinyu Yang sedang memikirkan kenapa Kyang Suan belum membalas surat keduanya juga Lalu di sana ia tersengaja para pelayan yang sedang membicarakan tentangnya Kalau ia tidak mungkin dipilih menjadi ratu dan kemungkinan akan dipilih menjadi seorang selir Hal tersebut didengar olehnya Sehingga pelayan miliknya pun langsung mengusir para pelayan tersebut Kemudian Sinyu pun bertanya kepada pelayan miliknya Apakah ia tidak pantas dipilih oleh Kyang Suan menjadi seorang ratu Dan siapakah wanita dari keluarga bangsawan yang menjadi saingannya Pelayan itu menjelaskan kalau ada satu wanita yang sangat dekat dengan sang raja Ia merupakan seorang putri dari keluarga Gunung Lima Dewa yang bernama Xiaoyao Namun di sana Sinyu merasa kalau Xiaoyao merupakan adik sepupu sang raja Yang tidak mungkin dipilih menjadi ratu nantinya Sedangkan di istana Terlihat Kyang Suan bersama para menterinya sedang mengadakan sebuah rapat Dengan memberikan usulan kalau kota Ziyi ini menjadi ibu kota Dikarenakan semenjak Kyang Suan mencabar seorang raja Kyang Suan tidak pernah ke kota Xian yang merupakan ibu kota milik kerajaan mereka Hal tersebut pun ditentang oleh Kyang Suan Karena memindahkan ibu kota melibatkan banyak hal dan memerlukan susunan rencana yang matang Maka dari itu untuk sementara waktu kota Xian tetap menjadi ibu kota kerajaan mereka Dan ia akan memikirkan kembali suatu saat nanti Setelah keluar dari istana Ia pun sudah ditunggu oleh para pelayan milik selir Sensui Di sana mereka mengatakan kalau di kediaman selir Sensui Terdapat tamu dari keluarga Chen Rong yaitu Shin Yu Mendengar hal itu Kyang Suan pun langsung beralasan Kalau ia sedang sibuk karena sudah ditunggu oleh kakeknya Kembali kepada Shin Yu Yang sedang minum teh bersama dengan selir Sensui Lalu datanglah pelayan disana dengan melaporkan kalau Raja Kyang Suan tidak bisa bertemu dengan Shin Yu Karena sang raja sedang sibuk Mendengar hal itu Shin Yu menjadi kecewa Padahal ia datang kesana untuk memberikan selamat secara langsung kepada sang raja Kemudian Kyang Suan yang telah sampai di kediaman sang kakek Disana ia melihat sang kakek sedang bermain catur bersama Anian dan Xiaoyao Dengan melihat sang raja ada disana Anian pun langsung memberikan hormat Lalu Kyang Suan tanpa ragu meminta izin kepada sang kakek Kalau ia akan memilih putri dari keluarga sang yang sebagai selirnya Yang membuat mereka sangatlah terkejut terutama Anian Dan dengan mendengar hal itu Xiaoyao memberikan selamat kepadanya Namun disini Kyang Suan justru merasa kecewa kepada Xiaoyao Karena ia melihat Xiaoyao yang tidak sama sekali merasa jemburu Lalu Xiaoyao pun menemani Anian yang sedang kecewa kepada Kyang Suan Yang mencari wanita lain selain dirinya untuk dijadikan selir Padahal ia juga ingin menjadi selirnya Lalu sang kakek pun datang kesana Dengan keadaan mabuk Anian pun tanpa malu langsung menjelaskan Kalau ia sangat mencintai Kyang Suan Sehingga ia meminta bantuan sang kakek Mendengar hal itu sang kakek sangatlah terkejut Namun dikerenakan ia tahu kalau Anian sedang mabuk Ia pun langsung memberikan jawaban untuk bersedia membantunya Yang membuat Anian pun sangatlah senang Setelah itu Xiaoyao langsung memarahi sang kakek Karena telah berbohong kepada Anian untuk dijadikan selirnya Kyang Suan Dan sang kakek menjawab kalau Xiaoyao bersama Anian Merupakan cucunya yang sangat ia sayangi Biar rela berbohong yang terpenting Anian senang Kemudian Xiaoyao meminta izin kepada sang kakek Agar ia bisa bertemu dengan Xiang Liu Namun di sini sang kakek justru menolak permintanya Dan tidak akan membiarkan Xiaoyao bertemu dengannya Karena dulu Xiang Liu pernah bertarung dengan Kyang Suan Yang membuat Kyang Suan terluka parah Dan diceritakan kalau Xiang Liu merupakan siluman ular berkepala sembilan Yang saat ini Xiang Liu juga menyamar menjadi Fang Bei Yang selalu mendekati Xiaoyao Setelah itu raja terdahulu kedatangan kedua anaknya Yang tidak menyetujui akan perpindahan ibu kota Dan meminta sang ayah untuk menolak keputusan dari Kyang Suan nantinya Jika kota Ziyi ini menjadi ibu kota baru Mendengar hal itu sang ayah mengatakan Kalau ia sudah tua dan sudah tidak mau mengurusi pemerintahan lagi Keputusan mutlak dijadikannya kota Ziyi menjadi ibu kota baru atau tidak Itu tergantung keputusan dari Kyang Suan yang saat ini menjadi seorang raja Sian Setelah kedua pamannya itu pergi dari sana Xiaoyao pun datang dan menanyakan hal yang sama kepada sang kakek Yang membuat sang kakek menjadi pusing karena keputusan hanya berada di tangan Kyang Suan Dan ia tidak berhak memberikan keputusan tersebut tentang ibu kota Ziyi menjadi kota yang baru Sementara di sisi lain Kini putri dari keluarga Sang Yang sudah dinobatkannya menjadi seorang selir raja Kyang Suan Dan mendengar dekri tersebut membuat Sian Yu menjadi kesal Karena raja Kyang Suan saat ini sudah memiliki dua selir Kembali kepada Xiaoyao yang sedang membawa bahan obat-obatan Namun tiba-tiba barang itu pun terjatuh Lalu tak lama kemudian Sanjing pun datang ke sana untuk membantunya Dan memberitahukannya kalau ia akan menyuruh para pelayan untuk mengambil bahan obat-obatan yang baru Namun Xiaoyao langsung menolak bantuannya itu dan langsung pergi dari sana Sanjing yang ingin tahu kemana Xiaoyao pergi Ia pun menggunakan cermin ajaib untuk melihatnya Dan ternyata saat ini Xiaoyao berada di tempat permainan Bahkan di sana juga terdapat Fangbei yang baru datang ke sana yang ingin mendantang Xiaoyao bermain Dan taruhannya adalah yang kalah harus menjawab pertanyaan dari pemenang dan tidak boleh berbohong Dengan mendengar hal itu Xiaoyao pun langsung menyetujuinya Diceritakan Fangbei merupakan nama samaran ketika ia menjadi seorang manusia Baik Xiang Liu atau Fangbei merupakan orang yang sama Dan ia merupakan siluman ular berkepala sembilan Di babak pertama Fangbei menang dan langsung bertanya kalau Xiaoyao menyukai siapa Lalu Xiaoyao hanya memberitahu kalau dirinya menyukai orang yang ingin menghabiskan hidupnya bersama Dan Sanjing yang melihat semua itu dari cermin hanya bisa terdiam saja Kemudian di babak yang kedua Xiaoyao yang menang dan ia langsung bertanya kepada Fangbei Jika diberi kesempatan sekali lagi apakah Fangbei tetap memilih jalan ini Setelah lama terdiam akhirnya Fangbei menjawab ia Karena di jalan ini dirinya akan bertemu dengan orang yang sangatlah penting Namun jika memilih jalan lain mungkin dirinya tidak bisa bertemu dengan orang itu lagi Mendengar hal itu Xiaoyao langsung beranggapan bahwa orang yang dimaksud adalah ayah angkatnya Padahal yang dimaksud orang penting itu adalah Xiaoyao Melihat Xiaoyao yang salah paham kepada dirinya Fangbei hanya bisa diam saja Kemudian karena Xiaoyao merasa sedikit kesal dirinya langsung pergi Sementara Sanjing yang masih memantau Xiaoyao dari cermin ajaib menjadi sangatlah bersedih Karena dulu ia pernah mengingkari janji Xiaoyao dan meninggalkannya Setelah itu Fangbei terus mengikuti Xiaoyao dan bertanya kemana calon suami kebangkannya Mendengar hal itu Xiaoyao sedikit terkejut karena Fangbei mengetahui dirinya telah bertulangan Di tempat lain terlihat para menteri yang sedang berdiskusi tentang pemindahan ibu kota baru Jika itu disetujui oleh sang raja Tiba-tiba para pelayan mengantarkan hidangan untuk mereka dan ternyata hidangan tersebut sangatlah enak Yang membuat para menteri ingin bertemu dengan juru masaknya dan memberinya penghargaan Tiba-tiba raja Jiangsuan datang dan ternyata ia yang telah memasak hidangan ini Melihat sang raja Semua para menteri terkejut dan langsung memberikan salam hormat kepadanya Lalu sang raja mengatakan makanan ini semua untuk mereka atas permintaan maafnya Karena dirinya lah semua para menteri yang ada di kota Xi'an pergi ke kota Xi'i ini Kemudian Jiangsuan juga mulai melakukan pendekatan mencoba akrab dengan mereka semua Yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan saat memindahkan ibu kota mereka nantinya Karena ianya ingin membuat rakyatnya makmur dan hidup damai Kembali kepada Xiao Yao yang singgah di sebuah kedai bersama Fangbei Pemilik kedai disana merasa terkejut dan memberitahu kalau ia baru pertama kalinya melihat Fangbei membawa seorang wanita untuk makan disini Sementara Sanjing yang sedang berjalan bersama pengawal pribadinya dan membicarakan Xiao Yao Namun ternyata mereka berdua juga masuk ke dalam kedai tersebut Yang dimana Fangbei bersama Xiao Yao juga sedang makan disana Dengan melihat Xiao Yao, pengawal pribadi milik Sanjing yang bernama Li Rong ini mencoba untuk mengajaknya berbicara Bahkan membandingkan jika Sanjing yang merupakan tuannya ini lebih tampan dan gagah daripada Fangbei Mendengar Li Rong terus menjelekan Fangbei, Xiao Yao pun menjadi marah dan langsung memberitahukannya Bahwa dirinya sudah bertunangan dan itu bukan dengan Fangbei Mendengar kata bertunangan, Li Rong sangatlah terkejut dan penasaran dengan siapa Xiao Yao bertunangan Lalu Xiao Yao langsung mengaku kalau ia sudah bertunangan dengan Fenglong Yang membuat Li Rong sangatlah terkejut karena wanita di hadapannya ini merupakan adik sepupu dari Raja Kyansuan Dan setelah itu, Xiao Yao bersama Fangbei pun langsung pergi dari sana Di saat mereka sedang berjalan, Xiao Yao mengatakan bahwa kota Ziyi saat ini sudah berbeda Dan mengingatkan Fangbei untuk selalu berhati-hati Fangbei pun hanya bisa tersenyum dan merasa bahwa Xiao Yao sedang mengkhawatirkannya Mendengar Xiao Yao mengatakan bahwa sangat sulit menemukan orang untuk melakukan perjalanan bersama Fangbei justru mengatakan bahwa yang sulit adalah mencari orang yang punya hobi yang sama Dan saling tulus yang bisa membuat perjalanan menjadi menarik Mendengar hal itu, Xiao Yao pun bertanya apakah seharusnya dirinya tidak menikah dengan Fenglong Dan kalau bukan dengan Fenglong, dirinya seharusnya menikah dengan siapa Sambil terus menatap Fangbei Di sini Fangbei hanya tersenyum dan juga tidak tahu Hingga membuat Xiao Yao menjadi sedikit kesal Tak lama kemudian, Anian bersama Xin Yu pun datang memanggil Xiao Yao Dan melihat itu Fangbei pun langsung meninggalkannya Namun Xiao Yao terus menatap kepergian Fangbei sampai Anian mendatanginya dan bertanya Kalau Xiao Yao sedang melihat siapa Xiao Yao menjawab kalau ia hanya melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan kaki tanpa sebuah tujuan Yang membuat Fangbei mendengarnya pun langsung berhenti dan menoleh ke belakang Namun di sana Xiao Yao sudah pergi dari sana Kembali kepada Jiang Suan yang menyetujui untuk memindahkan ibu kota kerajaan ke kota Ziyi ini Dan ia akan mengutus Yu Jiang untuk mengurus pemindahan ibu kota tersebut Raja terdahulu memberikan pujian kepada Jiang Suan Karena mengurus pemindahan ibu kota dengan sangat labai Namun Jiang Suan menjawab jika ini semua karena atas sang kakeknya juga Karena sebelumnya sang kakek telah memberikan persetujuannya dengan keluargan Sang Yang Untuk dijadikan putrinya sebagai selir miliknya Dan hal ini sangatlah membantu dalam mengurus masalah pemindahan ibu kota Karena keluarga Sang Yang terkenal memiliki ribuan kereta kuda Yang dapat membantu melakukan pemindahan barang dan dokumen rahasia secara aman Kesokan harinya, Xin Yu pun datang menemui Jiang Suan dan membawa makanan kue kesukaannya Dan di saat Xin Yu ingin memberikan kue tersebut kepada Jiang Suan Pelayan di sana langsung mengambil kue itu dan ingin mencicipinya terlebih dahulu Karena seorang raja tidak boleh sembarangan makan Dan itu membuat Xin Yu sedikit kesal Lalu di saat makanan itu terasa aman Jiang Suan pun langsung makan kue yang diberikannya dan itu rasanya enak sekali Sehingga Xin Yu pun menjadi senang mendengarnya Hingga di malam harinya raja terdahulu Mencoba menyuruh Jiang Suan untuk merekrut Xiang Liu Walaupun dulu mereka pernah bertarung demi Xiaoyao Namun itu semua karena kesalahpahaman saja Xiang Liu yang memiliki kekuatan spiritual akan membuat kerajaan mereka semakin kuat jika Xiang Liu bergabung Dengan mendengar nama Xiang Liu Raja Jiang Suan langsung mengaku bahwa hal ini sangatlah sulit untuk dilakukan dan mengajaknya bergabung Namun ia akan mencobanya Keesokan paginya Lirong yang diutus oleh sang raja untuk bertemu dengan Xiang Liu Dan Xiang Liu ini merupakan siluman ular berkepala sembilan Yang juga merupakan celemahan dari Fangbei Di sana Lirong memberitahukan bahwa sang raja meminta Xiang Liu untuk bergabung dengan mereka Namun Xiang Liu menjawab jika ia tidak mau bergabung dan menyuruh Lirong untuk segera pergi dari hadapannya Di sisi lain terlihat Xiaoyao yang bersedia membuat para pelayannya di sana mencoba menghiburnya Dengan mengajak Xiaoyao keluar berjalan-jalan Namun Xiaoyao tetap tidak mau dan mengaku bahwa dirinya tidak tertarik dengan semua itu Tak lama kemudian raja Jiang Suan pun datang ke sana Dan bertanya ada apa dengannya karena akhir-akhir ini terlihat sangat tidak semangat Xiaoyao pun menjawab kalau ia merasa dirinya selalu memikirkan kesarian di kota Kingsui Dan kehidupannya di istana Zhaoyan sewaktu kecil Xiaoyao yang sangat suka dengan kenangan indah itu Namun di sisi lain juga ia tidak ingin tenggelam dalam kenangan masa lalu tersebut Yang dimana waktu itu ia sangat mempercayai dan mencintai seorang pria yaitu Sanjing Namun ia justru dihianatinya dengan kebohongan Dan di saat ia melihat ke wajah Jiang Suan Xiaoyao langsung bertanya mengapa Jiang Suan kelihatan lebih sedih darinya Sambil memegang tangannya Xiaoyao juga menyuruh Jiang Suan untuk tidak terlalu khawatir akan dirinya Di sini Jiang Suan mengatakan kalau ia hanya berharap ada seorang pria yang dapat menyembuhkan rasa sakitnya Xiaoyao Agar Xiaoyao merasa dipentingkan dan dihargai Di sisi lain Sanjing yang belum tidur juga Jingya yang merupakan pelayan pribadinya menyuruh untuk segera beristirahat Namun Sanjing malah menyuruhnya untuk duduk dan mengajaknya mengobrol sebentar Kemudian Jingya menceritakan tentang Lan Mei yang merupakan kakak ipar Sanjing sebelum meninggal Ia sangat ingin menemui Sanjing karena ada hal yang sangat penting untuk dipicarakan Berdengar hal itu Sanjing menjadi sangatlah penasaran Tentang apa yang ingin kakak iparnya sampaikan kepadanya Karena saat itu Lan Mei yang meninggal secara tiba-tiba Di tempat lain Fenglong yang melihat adiknya selalu cemberut Ia pun mencoba untuk menghibur adiknya itu dengan memberitahukan Kalau di dalam hatinya Raja Jiang Suan tidak hanya ada satu wanita Dan menyeru adiknya ini untuk mencari pria yang lain Kemudian beralih ke tempat lain Yang dimana Jiang Suan datang di saat Xiaoyau bersama Anian sedang bermain tebak-tebakan angka Dan karena Anian yang selalu kalah membuat wajahnya menjadi berantakan Dan melihat itu Raja terdahulu menyuruhnya untuk segera memperbaiki riasannya itu Kemudian Raja terdahulu bertanya kepada Jiang Suan tentang pemindahan ibu kota Mendengar itu Jiang Suan hanya memberitahukan pemindahan ibu kota baru sangatlah lancar Dan sudah banyak keluarga lama yang pindah ke dataran tengah ini Raja terdahulu juga menyuruhnya untuk segera menobatkan seorang ratu Dan Xiaoyau juga langsung bertanya kepada Jiang Suan Siapa yang ingin ia jadikan sebagai ratunya Namun Jiang Suan malah bertanya bagaimana menurut Xiaoyau Lalu Raja terdahulu langsung memberitahukannya Bahwa Jiang Suan hanya boleh memilih Xin Yu yang merupakan keluarga Chen Rong sebagai ratunya Dan Raja terdahulu juga menjelaskan alasan semua itu untuk kepentingan kerajaan Demi memiliki banyak pasukan Namun mendengar hal itu Xiaoyau langsung mengatakan bahwa dirinya tidak setuju Yang membuat Jiang Suan sedikit tersenyum Kemudian Xiaoyau memberitahu bahwa dirinya tidak menentang menjadikan Xin Yu sebagai ratu Namun dirinya hanya mengkhawatirkan tentang perasaan Anian yang sangat mencintai Jiang Suan Mendengar hal itu Raja terdahulu langsung menjelaskan Kalau Anian dan Jiang Suan merupakan adik sepupu Bagaimana mungkin ia menyetujui pernikahan mereka tersebut Kemudian Xiaoyau bertanya kepada Jiang Suan Siapakah yang ia pilih untuk menjadi ratunya Xin Yu ataukah Anian Dan dengan perasaan yang sedih Jiang Suan hanya bisa memberitahu bahwa dirinya menerima siapa saja yang akan menjadi ratunya Lalu ia pun langsung pergi dari sana meninggalkan mereka berdua Setelah itu Xiaoyau menemui Anian Dan memberitahukannya kalau kemungkinan Jiang Suan akan memilih Xin Yu Karena bagaimanapun juga Jiang Suan bersama Anian merupakan adik sepupu yang tidak bisa meningkah Mendengar hal itu Anian sangatlah kecewa Dan ia yang tidak ingin melihat Jiang Suan menikah dengan Xin Yu Ia pun akan mempersiapkan diri untuk meninggalkan istana ini Dan kembali pulang ke Gunung Lima Dewa Bahkan ia juga mengajak Xiaoyau untuk pergi dari sini Karena jika Xin Yu sudah menjadi ratu Maka Xin Yu akan menyiksa mereka Demi Anian yang terlihat bersedih Ia pun akan menemani dia untuk pulang bersama Kembali kepada Jiang Suan yang terus memikirkan apa yang harus ia lakukan Dan siapakah wanita yang akan ia jadikan sebagai ratunya Sesaat ia pun tidak sengaja melihat Xiaoyau dan pelayannya yang membicarakan tentangnya Yang dimana Xiaoyau mengingat kembali kenangan saat dirinya dan Jiang Suan masih kecil Berada di pohon flamboyan ini dengan bermain ayunan Mendengar hal itu Jiang Suan terlihat sangatlah bersedih Karena ia yang hanya bisa memendam perasaannya terhadap Xiaoyau Dan tidak bisa melakukan apapun karena mereka berdua merupakan adik sepupu Yang tidak bisa memiliki satu sama lain Di sisi lain, di kediaman Chen Rong Feng Long pun memberitahu kepada adiknya itu Bahwa Rajak Yang Suan akan segera menobatkan Xin Yu sebagai ratunya Yang membuat Xin Yu menjadi sangatlah senang Dan menyuruh ayahnya itu untuk segera menjemput ibunya pulang Walaupun ia sangat senang karena sudah dipastikan akan menjadi seorang ratu Namun ia masih khawatir dengan perempuan lain yang dekat dengan Jiang Suan yaitu Anian Kembali kepada Xiaoyau dan Anian yang memberi salam penghormatan kepada Raja Terdahulu dan Jiang Suan Karena mereka berdua akan kembali ke Gunung Lima Dewa Namun sebelum Xiaoyau pergi jauh dari istana Jiang Suan berlari mengejarnya dan langsung bertanya kapan Xiaoyau akan segera kembali ke sini lagi Mendengar hal itu Xiaoyau hanya memberitahunya bahwa dirinya hanya ingin menemani ayahnya lebih lama lagi Kemudian Jiang Suan langsung memberitahu bahwa setelah 13 bulan dirinya akan mengutus orang untuk menjemputnya kembali Namun Xiaoyau justru menolaknya yang membuat Jiang Suan menjadi bersedih Di sana ibunya Xin Yu yang bernama Xiaoyau ini sudah kembali pulang dan menemui anaknya Ia yang mengetahui kalau anaknya ini telah dipilih menjadi seorang ratu Ia pun langsung menasihatinya dengan mengatakan Kalau menjadi seorang ratu tidak hanya mengurus istana Namun juga harus memberikan kasih sayang kepada seorang raja Dan jangan sampai Xin Yu mengabaikannya Singkatnya keesokan harinya Tibalah penobatan Xin Yu sebagai seorang ratu Terlihat Xin Yu yang merasa sangatlah senang karena ia berhasil menjadi seorang ratu Namun di sini Jiang Suan justru terlihat sangatlah tidak bahagia Karena bagaimanapun juga di hatinya hanya terdapat Xiaoyau Karena Xiaoyau yang merupakan adik sepupu dan tidak bisa ia nikahi menjadi seorang ratu Sehingga ia pun terpaksa memilih Xin Yu sebagai ratunya Singkatnya di malam harinya Mendengar suara seseorang yang datang dan ingin bertemu dengannya Xin Yu sangatlah senang karena ia mengira itu adalah raja yang sedang mencarinya Namun ternyata itu merupakan pelayan raja yang memberitahukan Kalau raja saat ini sedang pergi ke pohon flamboyan dan meminta sang ratu untuk beristirahat di sana Mendengar hal itu sang ratu menjadi sangatlah marah Karena bagaimanapun juga ini merupakan malam pertamanya Namun kenapa sang raja malah pergi meninggalkannya seorang diri Terlihatlah usang yang menemani sang raja Di sana ia pun mengatakan kalau tempat ini sangatlah mirip dengan puncak Xiaoyun Yang ditumbuhi pohon-pohon flamboyan sehingga ia pun merasa ingin kembali ke sana Dan sang raja yang mendengar hal itu menjadi sangatlah bersedih Singkatnya beberapa hari kemudian Xiaoyun yang sudah sampai ke kota Yingzhou Dan ia pun kembali menjadi seorang tabib Lalu Anian pun datang dan langsung memarahinya karena tempat yang dipakai oleh Xiaoyun sangatlah kotor Sehingga ia pun menyuruhnya untuk mencari tempat yang lebih bagus Namun Xiaoyun tetap memilih tempat ini Karena warga di sini sangatlah membutuhkannya Di saat memainkan kecapi Xiaoyun langsung teringat di saat dirinya bersama dengan Sanjing Namun tiba-tiba Xiang Liu pun datang menemuinya Xiaoyun yang terkejut melihatnya dan langsung bertanya mengapa Xiang Liu ada di sini Xiang Liu pun menjelaskan kalau ia datang hanya untuk mengambil obat Mendengar hal itu Xiaoyun langsung meminta maaf Karena obat tersebut sudah habis dan ia belum sempat membuatnya Dikarenakan permainan kecapi Xiaoyun sangatlah buruk Xiang Liu langsung menarik tangan Xiaoyun dan melarangnya untuk bermain lagi Lalu ia pun mengambil alih tempat untuk memainkan kecapi tersebut Dengan menyanyikan sebuah lagu yang sangatlah bagus Dan mendengar hal itu Xiaoyun memintanya untuk meneruskan lagunya tadi Namun Xiang Liu beralasan bahwa dirinya sudah lupa Yang membuat Xiaoyun langsung mengeceknya Karena bagaimanapun juga Xiang Liu merupakan siluman ular berkepala sembilan Namun kenapa masih juga lupa yang membuat Xiang Liu langsung memukul kepala Xiaoyun Dan singkatnya 13 bulan kemudian Terlihat keangsuan yang sedang menulis sebuah surat untuk Xiaoyun Dan menyuruh salah satu pengawalnya untuk mengirimkan surat ini ke Gunung Lima Dewa Xiaoyun yang sudah menerima surat tersebut dan langsung membacanya Yang berisikan pertanyaan kapan Xiaoyun akan kembali ke kota Ziyi Ia yang tidak ingin membalas surat tersebut dan meminta pelayan disana Untuk menyimpan surat ini Namun di keesokan harinya Xiaoyun pun sangatlah terkejut melihat Jiang Xuan datang dan sudah ada di hadapannya Yang membuat tangan Xiaoyun terluka akibat terkikis oleh pisau Melihat darah yang keluar dari jari Xiaoyun Membuat Jiang Xuan langsung mencoba menolongnya Lalu Jiang Xuan memberitahunya bahwa dirinya datang untuk menjemputnya Namun karena Xiaoyun masih tetap tidak ingin kembali ke kota Ziyi Jiang Xuan pun mengatakan kalau ia akan tetap berada di kota Yingzhou ini Dan akan selalu mengikutinya kemana Xiaoyun pergi Karena sangatlah kesal dengan tingkah laku Jiang Xuan Akhirnya Xiaoyun pun bersedia kembali bersamanya Dan mendengar hal itu Jiang Xuan pun menjadi sangatlah senang Sepanjang perjalanan Karena melihat Xiaoyun yang terus cemberut Jiang Xuan pun langsung membujuk Xiaoyun untuk tidak marah kepadanya lagi Saat Xiaoyun melihat ladang obat yang ada di depannya serta ada pohon flamboyannya Xiaoyun pun merasa sedikit senang Yang Xuan pun merasa sedikit senang Kemudian mereka pun duduk bersama di ayunan Yang Xuan memberitahu bahwa selama ini dirinya tahu apa saja yang dilakukannya Dan merasa itu semua karena Xiaoyun merindukan saat berada di kota Kingsui Kemudian Jiang Xuan memberitahu jika bisa Dirinya akan menemani dia menjalani kehidupan seperti rakyat biasa Namun sayangnya dirinya tidak bisa memilih Dan dirinya tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang Xiaoyun inginkan Namun Jiang Xuan juga tidak ingin Xiaoyun meninggalkannya Lalu Jiang Xuan ingin Xiaoyun tinggal di sini Dan menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri Karena jika Xiaoyun pergi lagi Maka ia akan selalu mencarinya di mana Xiaoyun berada Dengan melihat Xiaoyun sudah kembali Raja terdahulu terlihat senang Kemudian sang kakek bertanya kenapa Jiang Xuan tidak segera kembali ke istana si Jin Mendengar sang kakek yang sedikit memarahinya Jiang Xuan memberitahu bahwa dirinya akan segera kembali sekarang Dengan waktu bersamaan Sang Ratu yang datang ke puncak Untuk mencari Raja terdahulu Namun karena Raja terdahulu telah pergi ke ladang Pelayan mencoba menyuruh Sang Ratu untuk kembali ke istana si Jin saja Tapi Ratu mengaku dirinya juga ingin menemui Xiaoyun karena semenjak Xiaoyun pindah ke sini Dirinya belum menemuinya Kemudian Xiaoyun pun datang dan langsung memberikan salam hormat kepada Sang Ratu Dan di saat melihat pohon pelamboyan Sang Ratu langsung teringat saat malam pernikahannya di saat Jiang Xuan meninggalkannya karena pergi ke hutan pelamboyan Lalu Sang Ratu pun bertanya Apakah pohon pelamboyan beserta ayunan yang berada di gunung Chen Rong juga ditanam dan dibuat langsung oleh Sang Raja? Mendengar hal itu Xiaoyun pun langsung menceritakan tentang kisah pohon flamboyan dan ayunan itu kepadanya Bahwa Sang Raja memang suka terhadap pohon tersebut dan ayunan itu Karena sejak kecil ia bersama Sang Raja selalu bersama Dengan mengetahui hal itu Sang Ratu yang merasa cemburu pun langsung pergi dari sana Raja terdahulu yang kembali dari ladang bertanya kepada pelayannya bagaimana keadaan Xiaoyun Pelayan di sana pun memberitahu bahwa Xiaoyun terlihat selalu lesu setiap harinya Dan mendengar hal itu Raja terdahulu beranggapan Xiaoyun telah kehilangan tujuannya Karena orang-orang yang dekat dengannya saat ini sudah memiliki pasangan Di sisi lain San Jing berbicara kepada Lirong Bahwa dirinya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di malam itu di saat dirinya bersama Fang Er Karena bagaimanapun juga ia merasa dijebak oleh Fang Er Seolah-olah ia tidur bersama dengannya agar ia bisa menikahinya Sehingga Xiaoyun yang mengetahuinya menjadi sangatlah kecewa kepada dirinya Padahal itu semua hanyalah fitnah belaka Setelah itu Lirong membawa San Jing pergi ke tempat pamannya Lirong untuk meminta bantuannya Agar San Jing bisa melihat kejadian di masa lalu di saat ia tidur bersama dengan Fang Er Namun paman Lirong menolaknya karena ini sangatlah berbahaya Tapi San Jing masih saja tetap berusaha meminta bantuan paman Lirong Bahkan sampai dirinya berlutut di hadapannya Dengan mengatakan meskipun tindakan ini sangatlah berbahaya Namun dirinya akan tetap mencobanya karena Xiaoyun merupakan segalanya baginya Melihat San Jing yang tidak takut mati dan sampai berlutut Akhirnya paman Lirong bersedia untuk membantunya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri Untuk membantu San Jing melihat kembali masa lalunya Kembali kepada Raja Kiyang Suan yang mendengar laporan bahwa Xiaoyun masih tetap tidur sepanjang hari Dan tidak mau melakukan apapun walaupun sudah dibujuk oleh Raja terdahulu Kemudian dia juga mendapatkan laporan bahwa Feng Long sedang menunggunya di luar Kedatangannya ke sana Feng Long meminta Sang Raja agar pasukan laut dilatih olehnya saja Dan mendengar hal itu Sang Raja pun menyetujuinya Hingga keesokan paginya Di saat Xiaoyun sedang membersihkan catatan plastik yang ditinggalkan oleh Raja Chen Rong di lembah obat Xiaoyun merasa sangatlah senang sekali karena menemukan sebuah catatan Raja Chen Rong Tentang cara mengobati berbagai jenis penyakit yang rumit dan langsung memperlihatkan kepada Raja Kiyang Suan Namun sayangnya Raja Chen Rong telah meninggal dan catatan ini belumlah lengkap Namun isi lain juga Xiaoyun mengaku bahwa dirinya memahami isi catatan tersebut Melihat Xiaoyun yang telah semangat dan bangkit lagi untuk mempelajari catatan pengobatan itu Membuat Kiyang Suan sangatlah senang dan dirinya mengaku akan selalu mendukung Xiaoyun Terlihat Xiaoyun yang terus mempelajari catatan pengobatan dari Raja Chen Rong Hingga singkatnya 3 tahun sudah dilalui oleh Xiaoyun untuk melengkapi catatan tersebut Melihat hal itu Raja terdahulu terlihat senang dan merasa Xiaoyun sangatlah mirip seperti ibunya Di saat Raja terdahulu main catur bersama Fenglong Melihat Xiaoyun sudah pulang Raja terdahulu bertanya kepada Fenglong Apakah Fenglong tidak ingin menemani Xiaoyun Namun Fenglong malah beranggapan kalau Xiaoyun sedang sibuk dan dirinya akan menyelesaikan permainan ini dulu Kiyang Suan kemudian datang mengampiri Xiaoyun dan menyuruhnya untuk beristirahat sebentar Namun Xiaoyun tidak memperdulikan hal itu dan terus berlatih mempelajari ilmu pengobatannya Hingga beberapa jam kemudian Xiaoyun pun mencari Kiyang Suan yang hilang dari sana Lalu ia pun melihat makanan yang terlihat enak Yang ternyata semua ini hasil dari masakan Sang Raja Kiyang Suan Dan ini semua demi Xiaoyun Karena Xiaoyun yang sudah berlatih keras demi mengembangkan pengobatannya Kemudian Xiaoyun pun memanggil Sang Kakek dan Fenglong untuk makan bersama Namun di saat makan bersama Fenglong justru memberi tahu kepada Raja terdahulu Kalau dirinya ingin menikahi Xiaoyun Yang membuat semua orang di sana menjadi terkejut Di tempat lain Paman Lirong sedang berusaha melakukan ritual untuk melihat masa lalunya Sanjing Walaupun tindakan ini sangatlah berbahaya Di saat ritual dimulai Sanjing langsung melihat semua akan masa lalunya bersama Xiaoyun Namun di pertengahan ritual Tiba-tiba Sanjing tidak bisa menahan ritual itu yang membuatnya terluka parah Kembali kepada Fenglong Yang bertanya kepada Raja terdahulu bagaimana pendapatnya tentang pernikahannya dengan Xiaoyun Tapi Raja terdahulu mengaku ia tidak mau ikut campur Dan menyerahkan semuanya itu kepada Fenglong dan Xiaoyun saja Begitupun dengan Qiang Suan juga yang menyerahkan semuanya itu kepada Xiaoyun Kemudian Fenglong mulai bertanya kepada Xiaoyun Tentang bagaimana pernikahannya Dan akhirnya Xiaoyun pun menyutujuinya Mendengar hal itu Fenglong sangatlah senang Dan langsung berpamitan karena ingin memberitahukan berita baik ini kepada keluarganya Namun di sisi lain Qiang Suan terlihat sangatlah gesal Atas persetujuan Xiaoyun menikah dengan Fenglong Dan ternyata Raja terdahulu selama ini sudah mengataui Tentang perasaan Qiang Suan kepada Xiaoyun Kembali kepada Sanjing yang akhirnya sadar Namun pembulu jantungnya mengalami kerusakan akibat ritual Dalam melihat masa lalunya itu Kemudian Paman Lirong berpesan agar Sanjing beristirahat saja Agar lukanya itu tidak semakin melebar Seketika Sanjing pun mengingat apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu Ternyata saat malam itu Feng'er telah merubah dirinya menjadi Xiaoyun Untuk mengalabui dirinya Dan setelah itu Sanjing tidak ingat apapun lagi Karena efek obat bius yang diberikan oleh Fang'er membuat ia tak sederkan diri Bahkan ia melihat Fang'er seperti Xiaoyun Sementara Qiang Suan yang masih menagukan keputusan Xiaoyun untuk menikah dengan Fenglong Dan merasa Xiaoyun sangatlah terburu-buru akan keputusan itu Lalu ia pun memberitahunya bahwa dirinya tidak ingin Xiaoyun menikah Mendengar hal itu Xiaoyun langsung mengirimkan kabar pernikahannya ke Gunung Lima Dewa dengan perantara burung Yang seketika Qiang Suan langsung menghentikan burung tersebut Qiang Suan terus saja membujuk Xiaoyun untuk tidak menikah dengan Fenglong Sampai akhirnya sang kakek menyeru Qiang Suan melepaskan burung tersebut untuk memberikan kepada Raja Wuling Dan hingga akhirnya Qiang Suan dengan berat hati melepaskan burung pembawa kabar tersebut Kemudian Fenglong membicarakan rencana pernikahannya dengan Xiaoyun kepada Xin Yu Dan Fenglong mengaku ingin segera menikahi Xiaoyun dengan jabat karena ia takut Xiaoyun berubah Sementara Xiaoyun yang terus berpikir untuk membuatkan pil terakhirnya kepada Xiang Liu Karena sebentar lagi ia menikah dan tidak bisa lagi membuatkan pil untuknya Hingga akhirnya Xiaoyun mendapatkan ide dari pelayannya bahwa pil terakhir harus istimewa Kemudian ia pun menulis beberapa bahan obat dan menyuruh pelayannya itu memberikan kepada Raja Qiang Suan Agar sang Raja bisa memberikan semua bahan tersebut Setelah mendapatkan kabar dari Xiaoyun Raja Wuling menyuruh Rusao untuk menjemput Xiaoyun di Gunung Chen Rong Untuk segera mempersiapkan pernikahannya Hingga akhirnya setelah beberapa hari Pil tersebut berhasil dibuat oleh Xiaoyun dengan bantuan dua master di sana Dan membuat Xiaoyun menjadi sangatlah senang Setelah itu Xiaoyun pun pergi ke kota Dan menyuruh jasa pengantar untuk secepat mungkin mengantarkan barang ini ke tempat biasanya Namun ternyata Sanjing berada di tempat tersebut dan keluar setelah Xiaoyun pergi Kemudian Sanjing menyuruh pelayannya itu untuk menyiapkan kereta kudanya Karena mereka akan pergi ke kota Qisui melihat kesibukan dari Fenglong saat ini Namun di saat itu juga Xiaoyun pun melihatnya Yang membuat mereka berdua saling menatap satu sama lain Setelah itu Sanjing mengajaknya makan bersama Namun Xiaoyun mengaku bahwa sekarang seleranya sudah berubah Dan tidak suka lagi dengan makanan yang telah disiapkan oleh Sanjing untuknya Xiaoyun memberitahu bahwa dirinya akan segera menikah dengan Fenglong Dan juga mengundangnya untuk datang ke pernikahannya nanti Setelah itu Xiaoyun langsung pergi karena sangatlah merasa sedih Karena bagaimanapun juga Sanjing merupakan pria yang dulu ia sangat cintai Dan setelah kepergian Xiaoyun tiba-tiba Sanjing pun langsung muntah darah Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Qiang Suan yang bersama dengan Xiaoyun Dan di sana Qiang Suan bertanya ada hal apa yang membuat Xiaoyun ingin mengajaknya minum bersama Dan ternyata Xiaoyun ingin berpamitan kepada Qiang Suan Dan kembali ke Gunung Lima Dewa esok hari untuk mempersiapkan pernikahannya Mendengar hal itu Qiang Suan langsung menyuruh Xiaoyun untuk tidak terburu-buru Dan menunda tanggal pernikahannya tersebut Qiang Suan langsung terlihat tidak senang dan mengaku bahwa dirinya tidak tega meninggalkan Xiaoyun Mendengar itu Xiaoyun langsung berusaha menjelaskan kepada Qiang Suan Bahwa dirinya hanya berpisah sementara dan akan segera kembali lagi Dengan sangat sedih Qiang Suan merasa bahwa perpisahan kali ini sangat berbeda Karena sebelumnya walaupun Xiaoyun pergi kemanapun dirinya bisa menjemputnya Namun kali ini Xiaoyun akan punya keluarganya sendiri Dan Qiang Suan bukan menjadi satu-satunya lagi untuknya Kemudian Xiaoyun mengajak Qiang Suan minum menggunakan mangkuk sampai mabuk Qiang Suan begitu sangat sedih sampai-sampai ia minum terlalu banyak Dan begitu pun dengan Xiaoyun sendiri Dikarenakan Qiang Suan yang terlalu mabuk Ia juga ingin mengungkapkan semua isi hatinya bahwa dirinya sangatlah menyukai Xiaoyun Dan melarang Xiaoyun untuk menikah dengan Fenglong Lalu ia pun menyuruh Xiaoyun untuk menikah dengannya saja dan menjadi ratunya Namun tiba-tiba Raja terdahulu pun datang ke sana Dan langsung memukul Qiang Suan hingga pingsan Singkatnya Xiaoyun pun telah sampai di Gunung Lima Dewa Dan segera memberikan salam kepada ayahnya yaitu Raja Hauling Raja Hauling mengaku bahwa dirinya belum menetapkan tanggal pernikahannya Karena masih ingin bertanya apakah Xiaoyun sudah yakin dengan keputusannya saat ini Kemudian Raja Hauling memberikan Xiaoyun waktu tujuh hari Untuk memikirkannya lagi dengan teliti Siang Liu yang sudah menerima obat dari Xiaoyun Ia pun segera membukanya dan setelah melihat isinya Siang Liu pun langsung teringat saat-saat dirinya bersama Xiaoyun dan membuatnya tersenyum Di sisi lain Xiaoyun memakai gaun merah seperti warna baju yang dipakai oleh Siang Liu Ia pun duduk sendirian di tepi laut Berharap Siang Liu akan segera datang padanya Sementara Sanjing yang berada di sebuah sungai Tempat dulu ia pertama kali bertemu dengan Xiaoyun Sesaat ia pun mengingat ketika ia yang terluka dulu dan hampir mati Hingga sampai dirinya bertemu dengan Xiaoyun yang saat itu menjadi tabib yang juga bersedia menolongnya Namun sekarang ia sangat menyesal telah kehilangan Xiaoyun yang sudah sebaik itu padanya Kembali kepada Qiang Suan yang sangat kesal terhadap dekret raja terdahulu Yang mengumumkan pernikahan Fenglong dengan Xiaoyun kepada semua warga disana Dan saat raja terdahulu datang Qiang Suan langsung mengutarakan kekesalannya kepada Sang Kakek Mendengar hal itu Sang Kakek memberitahukan bahwa dirinya bukan membantu Fenglong Namun dirinya sedang membantu Xiaoyun Karena Xiaoyun merupakan satu-satunya keturunan dari Hang Dan ia ingin Xiaoyun hidup tentram dan damai Qiang Suan memberitahu Sang Kakek bahwa Xiaoyun tidak menyukai Fenglong Kemudian Sang Kakek mencoba menasihati Qiang Suan Dan bertanya apa yang Qiang Suan janjikan kepada mendiang bibinya yang merupakan ibunya Xiaoyun di saat dulu Dan Qiang Suan mengaku bahwa dirinya akan melindungi adiknya itu Mendengar hal itu Sang Kakek langsung menyuruh Qiang Suan untuk membiarkan Xiaoyun menikah dengan lancar Dan melakukan apa yang ia inginkan Hal itu sudah merupakan perlindungan Qiang Suan untuk Xiaoyun Di sisi lain, Anian yang mendatangi Xiaoyun dengan memberikan hiasan bunga yang telah dibuatnya dan langsung memakaikannya kepada Xiaoyun Anian lalu bertanya apa yang sedang ditunggunya Dan Xiaoyun menjawab bahwa dirinya sedang menunggu seseorang yang dulu pernah menyelamatkannya di laut ini Qiang Suan yang sedang bermain catur bersama Sang Kakek Namun karena ia yang tidak fokus membuat dirinya kalah Sehingga ia pun ingin keluar untuk berjalan-jalan sebentar Seketika Sang Kakek ingin menemani dia Karena ia takut Qiang Suan ingin mengagalkan pernikahan Xiaoyun Namun disini Qiang Suan memohon Sang Kakek untuk tidak mengikutinya lagi Dikarenakan ia hanya ingin menenangkan hatinya saja Setelah itu ia pun pergi ke hutan Flamboyan Dan teringat saat dirinya dengan Xiaoyun yang masih kecil berjanji tidak akan berpisah selamanya Singkatnya tiba saatnya dimana Xiaoyun akan menikah dengan Fenglong Namun Xiaoyun terlihat sangat tidak bersemangat Anian lalu bertanya apakah Xiaoyun benar-benar menyukai Fenglong sampai menyetujui pernikahan ini Dan Xiaoyun yang mendengarnya hanya bisa tersenyum Di saat Fangbei sedang naik perahu Ia juga terbayang-bayang wajah Xiaoyun dan teringat saat dirinya naik perahu bersama dengan Xiaoyun Di sisi lain Fenglong yang sangat senang ketika mengetahui bahwa perahu Xiaoyun telah berlabuh Dan Fenglong sedikit gugup karena wanita yang akan ia nikahi merupakan adik sepupu Raja Jiangsuan Dan sekaligus merupakan putri dari Raja Hauling Lalu tiba-tiba terdengar suara pelayan yang memberitahukan bahwa Tuan Putri sudah datang Yang membuat Fenglong sangatlah senang Sementara Sanjing yang hadir di sana terlihat sangat sedih dan tidak bersemangat Melihat Xiaoyun datang Pelayan Fenglong sampai terkesima dan beranggapan bahwa Tuan Putri bukan hanya berstatus paling mulia Namun juga paling cantik yang membuat Fenglong sangatlah senang mendengarnya Xiaoyun juga sempat melihat ke arah Sanjing Yang membuatnya teringat saat dirinya pertama kali menolong Sanjing Melihat Xiaoyun berjalan menuju ke pelaminan Sanjing terlihat sedih dan menangis karena ia teringat saat-saat rindanya bersama Xiaoyun Hingga upacara pernikahan pun segera dimulai Lalu Xiaoyun menerima bunga sebagai lambang cinta Fenglong kepadanya Karena merasa sangat sedih Penyakit Sanjing sampai kampuh kembali Dan upacara pernikahan pun dimulai Namun tiba-tiba Fangbei pun datang dan memanggil Xiaoyun melihat Fangbei Xiaoyun sangatlah terkejut Lalu Fangbei melarang Xiaoyun untuk menikah dengan Fenglong Mendengar hal itu ayah Fenglong sangat marah dan memanggil pengawal untuk segera mengusirnya Dengan mudahnya Fangbei langsung mengalahkan semua pengawal tersebut Kemudian ia berjalan menekati Xiaoyun Melihat hal itu Fangbei langsung memperingatinya Agar tidak melakukan hal yang bodoh Dikarenakan terus melarang Xiaoyun untuk melanjutkan upacara pernikahan dengan Fenglong Xiaoyun menjadi sangatlah marah dan mengusirnya Kemudian ia pun meminta Fenglong untuk melanjutkan upacaranya ini Bukannya pergi, Fangbei malah mengingatkan dengan sumpahnya Dan mendengar hal itu Xiaoyun langsung teringat sumpahnya kepada Xiangliu atau Fangbei ini Jika Xiaoyun tidak boleh menikah sebelum Fangbei ini sembuh dari lukanya Dikarenakan diceritakan dahulu Fangbei yang telah memberikan setengah mutiaranya kepada Xiaoyun Untuk menyelamatkannya Dan jika Xiaoyun melanggar sumpah tersebut Maka Xiaoyun akan mendapatkan penderitaan seumur hidup Lalu Xiaoyun bertanya apa yang diinginkannya Dan Fangbei pun menjawab jika ia ingin Xiaoyun pergi dengannya sekarang Meskipun Fenglong menghentikannya Dengan terpaksa Xiaoyun mengikuti perintah Fangbei untuk pergi Dan disini ia hanya bisa meminta maaf kepada Fenglong Karena tidak bisa menikahinya hari ini Mendengar hal itu Fenglong sangatlah marah Karena Xiaoyun yang lebih memilih Fangbei daripada dirinya Namun ia juga tidak bisa memaksakan keputusan Xiaoyun tersebut Sehingga Xiaoyun pun pergi bersama Fangbei Kabar tentang Xiaoyun yang pergi dari pernikahannya Membuat Gengshuan menjadi sangatlah senang Namun tidak dengan Xin Yu yang sangatlah marah Karena Xiaoyun yang telah mempermalukan keluarkannya Di sisi lain Fangbei yang saat ini berada di kota Kingsui Seketika Xiaoyun pun bertanya kepada Fangbei Kenapa ia ingin kedua keluarga ini saling bermusuhan Padahal ia tahu kekuatan Fangbei Yang mampu mengalahkan para pasukan disana Dan bisa membawanya pergi tanpa keputusan dirinya Namun Fangbei hanya bisa terdiam Dan itu membuat Xiaoyun menjadi putus asa Karena akibat dirinya membuat kedua keluarga tersebut akan berperang Kemudian Gengshuan memberitahukan kabar ini kepada Sang Kage Dan mereka harus memberikan permohonan maaf kepada keluarga Chen Rong Dikarenakan Xiaoyun yang kabur di saat pernikahannya Terjadilah perdebatan di kerajaan Hauling Dan para menteri meminta Raja Hauling untuk memberikan hukuman yang barat kepada Xiaoyun Karena telah dianggap mempermalukan kerajaan mereka Sekaligus meminta dekret untuk segera menangkap Fangbei dan memberinya hukuman mati Kemudian Raja Hauling menyuruh pasukannya untuk mengantarkan surat permohonan maaf ke kota Qisui Dan sekaligus membatalkan pernikahan dengan Fenglong Dan saat ini Raja Hauling yang tidak ingin menghukum Xiaoyun Dengan beranggapan kalau Fangbei lebih pantas menjadi suaminya Xiaoyun Dibandingkan dengan Fenglong yang terlihat lemah Di sisi lain Xiaoyun yang bertanya kepada Xiaoyun yang sudah ada di sana Dimana keberadaan Fangbei saat ini Dan Xiaoyun mengatakan kalau Fangbei telah ia bunuh Dan tidak akan kembali lagi untuk menemui Xiaoyun Karena atas kesalahannya yang telah membawa pergi Xiaoyun dari pernikahannya Hal itu membuat Xiaoyun menjadi sangatlah bersedih Karena Fangbei yang memiliki perasaan dan hati yang tulus dibandingkan dengan Xiaoyun Padahal kedua orang ini merupakan orang yang sama Namun dengan sikap yang berbeda Yang ternyata Xiangliu hanya berpura-pura saja dingin kepada Xiaoyun Padahal sifat dan sikapnya memang sangatlah sama dengan Fangbei Namun ia menyembunyikan hal itu kepada Xiaoyun Walaupun Xiaoyun mengetahui Fangbei ataupun Xiangliu merupakan orang yang sama Namun Xiaoyun lebih memilih Fangbei dikarenakan memiliki hati yang tulus dan perhatian Dibandingkan Xiangliu yang kasar dan dingin Setelah itu mereka berdua pun minum arak bersama Dan karena telah mabuk Xiaoyun beranggapan bahwa Xiangliu merupakan siluman ular kepala sembilan yang tidak berperasaan dan kejam Mendengar hal itu Xiangliu pun mengingatkan Xiaoyun karena sudah tahu dari dulu dirinya seperti apa Dan karena Xiaoyun berani membuat kesepakatan dengannya Maka Xiaoyun harus berani menanggung akibatnya Dengan menggunakan kekuatannya Xiangliu bertanya kepada Xiaoyun ingin menghabiskan hidupnya dengan siapa Namun Xiaoyun merasakan sakit kepala dan akhirnya pingsan Melihat Xiaoyun tak berdaya Xiangliu pun mengaku bahwa dirinya tidak akan bertanya lagi Dan kemudian Xiaoyun pun terlelap dalam pelukan Xiangliu Di saat Xiaoyun telah bangun dari tidurnya Dan melihat banyak anak-anak bermain Melihat pemandangan di luar Xiaoyun teringat saat dirinya hidup menjadi seorang tabib dulu Kemudian ia pun bertemu dengan seorang nenek Dan ternyata Xiaoyun mengenali nenek tersebut Mendengar Xiaoyun memanggil namanya Sang nenek pun sangatlah terkejut melihat Xiaoyun ada di sini Lalu sang nenek pun menceritakan kalau saudara-saudaranya sudah meninggal Sehingga ia hidup seorang diri Kemudian ia juga menceritakan tentang Yesiki atau Sanjing Yang dulu pernah datang sekali untuk mengunjungi semua orang yang ada di Kingsui ini Sementara di sisi lain Lirong yang sangat heran kepada Sanjing Karena Xiaoyun telah hilang tapi dirinya masih bisa bersantai-santai membaca buku Mendengar hal itu Sanjing pun langsung menjawab Kalau dua raja saja tidak bisa menemukannya Apalagi ia yang bukan siapa-siapa yang tidak memiliki pasukan banyak untuk mencari Xiaoyun Kemudian Lirong pun menceritakan keadaan Fenglong yang saat ini selalu bersedih Setelah ditinggal oleh Xiaoyun di upacara pernikahannya Mendengar hal itu Sanjing pun langsung menyuruh Lirong untuk menemani Fenglong Karena ia takut Fenglong akan menjadi gila akibat gagal menikah dengan Xiaoyun Setelah itu Xiaoyun yang kembali menemui Xiang Liu Di sana Xiang Liu menjelaskan bahwa sebenarnya Sanjing yang meminta bantuan dirinya untuk menggagalkan pernikahannya dengan Fenglong Mendengar hal itu Xiaoyun langsung terkejut dan sangatlah marah Kemudian Xiang Liu memberitahukan bahwa dirinya sudah mendapatkan apa yang ia inginkan Sehingga Xiaoyun boleh pergi dari sini sebelum Xiaoyun berjalan pergi Xiang Liu mengingatkannya bahwa telurnya masih ada dan akan mengancamnya Jika Xiaoyun berani membocorkan bahwa dirinya merupakan Fengbei Dan benar saja untuk membuktikan ucapannya Xiang Liu itu Ia pun langsung menggunakan kekuatannya yang membuat Xiaoyun sampai kesakitan Saat di jalan Xiaoyun tak sengaja bertemu dengan pasukan milik Sanjing di sana Dan mengaku bahwa dirinya ingin bertemu dengan Sanjing Sehingga Yu Xin pun bersedia membawa Xiaoyun menemui Sanjing Ternyata Xiang Liu sedang memantau Xiaoyun pergi meninggalkan kota Kingsui Walaupun di depan Xiaoyun ia sangatlah gejam Namun di belakang itu ia selalu memperhatikannya Dan sesaat ia pun teringat agar perkataan dirinya yang dulu kepada Xiaoyun Kalau ia ingin memberikan orang yang bisa menemani Xiaoyun Dan itu merupakan Fengbei Orang yang selalu memberikan perhatian cinta kepada Xiaoyun Yang tidak pernah bisa Xiang Liu ungkapkan secara langsung Singkatnya di kediaman Tusan Xiaoyun pun telah sampai di sana Dan Sanjing yang mengetahui hal itu sangatlah senang Sehingga ia meminta pelayannya itu untuk menyiapkan pakaian baru Karena ia tidak ingin Xiaoyun mencium obati bajunya Dan mengetahui kalau dirinya sedang terluka Di sisi lain Qiang Suan berharap Xiaoyun segera kembali karena ia sangat mengkhawatirkannya Kembali kepada Xiaoyun Yang seketika berubah pikiran dan tidak ingin menemui Sanjing Sehingga ia pun ingin pergi dari sana Namun di saat ke luar melewati jendela Seketika ia hampir saja terjatuh Namun untungnya Sanjing datang tepat waktu dan langsung menolongnya Kemudian Xiaoyun langsung menjelaskan maksud kedatangannya ke sini Untuk mempertanyakan tentang Sanjing Yang meminta bantuan Xiang Liu untuk membawanya pergi dari pernikahannya kemarin Namun di sana Sanjing tidak menjawab hal tersebut Dan langsung beralasan kalau Xiaoyun tidak boleh pergi dari sini Karena di luar akan ada badai salju Yang padahal badai salju itu buatan Sanjing itu sendiri Agar Xiaoyun tidak pergi dari sana Hingga di malam harinya Qiang Suan mendapatkan laporan bahwa Xiaoyun berada di kediaman keluarga Tusan Dan mendengar hal itu Yang Suan langsung menyuruh pelayannya untuk segera menjemput Xiaoyun pulang Sementara Xiaoyun yang mengaku bahwa dirinya selalu memikirkan masa lalu tentang ia bersama Sanjing Dan sebenarnya dirinya juga diam-diam masih memperhatikannya Di sini ia pun merasa bersalah karena selama ini dirinya telah menyalahkan Sanjing Dengan mempercayai kabar kalau Sanjing pernah tidur bersama Fang Er Padahal itu semua merupakan kelicikan dari Fang Er itu sendiri Agar ia bisa menjauhinya Xiaoyun merasa karena ketidakpercayaannya itu dan selalu merasa paling benar Sehingga dirinya kehilangan orang yang ia sayangi Mendengar semua itu Sanjing langsung mendatangi Xiaoyun dan langsung memeluknya Kemudian Sanjing pun menyuruh Xiaoyun untuk tidak menangis Dengan memberitahunya kalau Xiaoyun tidak bersalah Karena ialah yang telah gagal menjaganya Sambil menangis dalam pelukan Sanjing Xiaoyun bertanya mengapa Sanjing tidak membiarkan dirinya menikah Lalu Sanjing pun meminta maaf kepada Xiaoyun atas semua ini Karena ia masih tidak terima jika Xiaoyun menikah dengan orang lain Setelah itu Sanjing pun menjelaskan kalau anaknya Fang Er bukan darah dagingnya Dari sanalah Sanjing pun menceritakan maaf selalunya itu Di saat ia dijebak oleh Fang Er yang seolah-olah ia telah tidur bersamanya Setelah ia bersama pengawalnya menyelidiki kasus ini Ia pun tahu siapa yang telah mengamili Fang Er Yaitu kakaknya sendiri Yaitu Tu San Hao Dengan waktu bersamaan Fang Er merupakan istrinya Sanjing Dan menemui Tu San Hao yang merupakan kakak kandungnya Sanjing Ia pun meminta Tu San Hao ini untuk membunuh Sanjing sejapatnya Karena ia tidak ingin rencananya selama ini gagal Dan Tu San Hao yang mendengar hal itu pun memintanya untuk bersabar Kembali kepada Xiaoyun yang bertanya kepada Sanjing Jika dirinya sudah curiga dari awal mengapa Sanjing tidak memberitahukan hal ini kepadanya Dan mendengar hal itu Sanjing mengaku bahwa dirinya belum memiliki sebuah bukti Lalu sesaat Sanjing pun batuk yang membuat Xiaoyun khawatir dan bertanya ada apa dengannya Namun Sanjing mengaku bahwa dirinya baik-baik saja Dan di saat Sanjing akan pergi dari sana Ia pun kembali batuk sampai mengeluarkan darah Dikarenakan Sanjing masih tidak mau mengaku kepadanya Xiaoyun langsung memeriksa keadaan Sanjing itu sendiri Dan setelah mengetahui keadaan Sanjing yang sudah buruk Xiaoyun pun sangatlah bersedih sampai menangis Kemudian langsung memeluk Sanjing dengan sangatlah erat Setelah itu Xiaoyun membuat resep untuk Sanjing Dan menyuruhnya untuk tidak sembarangan menggunakan energi spiritualnya Kemudian Sanjing mengambil perhiasan yang dulu pernah dikembalikan oleh Xiaoyun dari balik bajunya Dan memberikannya lagi kepada Xiaoyun dengan memberitahu sebagai biaya pengobatannya di waktu dulu Dan tiba-tiba utusan dari Raja Kyungshon pun datang untuk menjemput Xiaoyun Setelah itu Xiaoyun langsung mengambil yasan tersebut Dan menyuruh Sanjing merawat dirinya dengan baik Mendengar hal itu Sanjing langsung bersemangat Dan memberitahu bahwa dirinya beberapa saat lagi akan pergi ke kota Ziyi Dan meminta Xiaoyun untuk terus mengobatinya Di sisi lain terlihat ayah angkat Xiang Liu yaitu Hong Jian Yang langsung bertanya kepadanya Bagaimana caranya Xiang Liu bisa membujuk Sanjing Untuk membantu mengirim makanan dan rumput untuk mereka Yang padahal ia mendapatkan semuanya itu Karena ia telah menggagalkan pernikahan Xiaoyun dengan Fenglong Dan disaat ia melihat para prajurit yang sangatlah senang Karena mendapatkan pasokan makanan yang banyak Kesaat ia pun teringat kalau Xiaoyun yang pernah mengatakan kepadanya Kalau Xiaoyun bersedia meninggalkan semuanya ini Jika Xiang Liu mau menemaninya Di tempat lain Xiaoyun yang kembali pulang dan menghadap kepada Sang Kakek Namun Sang Kakek terlihat sangatlah marah dan memintanya untuk menjelaskan semuanya itu Lalu Sang Kakek juga bertanya sebenarnya ada apa antara Xiaoyun dengan Fangbei Jika Fangbei ingin menikahinya Mengapa Fangbei tidak berani menghadap Sang Kakek Dan mendengar hal itu Xiaoyun langsung memberitahukan bahwa Fangbei sudah mati Seketika Jiangsuan langsung terkejut mendengarnya Dan Xiaoyun beralasan kalau Fangbei yang mati karena ia mempunuhnya Sehingga ia tidak ingin mengungkit lagi masalah tersebut Kemudian Raja terdahulu menyuruh Xiaoyun untuk menjelaskan semua itu kepada semua orang Lalu Jiangsuan menyuruh Xiaoyun untuk pergi ke kamarnya dan beristirahat Karena dirinya akan mendiskusikan sesuatu dengan Sang Kakek Setelah Xiaoyun pergi Jiangsuan bertanya apakah saat Sang Kakek menyuruh dirinya merekrut Xiang Liu Sang Kakek apakah tahu kalau Xiang Liu dan Fangbei merupakan orang yang sama Mendengar hal itu Sang Kakek mengakui bahwa dirinya baru mengetahuinya saat ini Kembali kepada Xiaoyun yang terlihat sangatlah gelisah Namun setelah Jiangsuan datang dan melihatnya tersenyum Xiaoyun sedikit lega karena itu artinya Jiangsuan tidak marah lagi kepadanya Xiaoyun kemudian menjelaskan tentang keadaannya di saat itu Sampai bisa dirinya pergi ke kota Kingsui dan meminta bantuan Yusin untuk mengantarkannya menemui Sanjing Kemudian untuk merayu Jiangsuan agar tidak marah kepadanya Xiaoyun menuangkan minuman untuknya dan juga langsung memijat pundaknya Yang membuat Jiangsuan menjadi sangatlah senang dan tidak marah lagi Kemudian Xiaoyun memberitahu akan pergi ke Gunung Lima Dewa Besok Dan akan meminta maaf kepada ayahnya Xiaoyun sangatlah menyesal karena sudah mempermalukan ayahnya dan hampir merusak reputasinya Bahkan ia pun beranggapan semua menteri di Hauling pasti membencinya Mendengar hal itu Jiangsuan beranggapan jika Xiaoyun tidak bisa tinggal di Hauling Maka Xiaoyun boleh tinggal di puncak Xiaoyun seumur hidupnya Di sini Jiangsuan memberitahunya bahwa ia sangatlah senang kalau Xiaoyun tidak jadi menikah dengan Fenglong Sehingga ia masih bisa menemani dia kemanapun Xiaoyun pergi Singkatnya di saat Xiaoyun kembali ke Hauling Ia pun langsung menemui ayahnya dan meminta maaf atas semua masalah yang telah terjadi Mendengar hal itu Raja Hauling sangatlah senang mendengarnya Karena Xiaoyun yang berani mengakui kesalahannya Dan ia pun memaafkan anaknya itu Dikarenakan bagaimanapun juga jika pernikahan itu terjadi Namun Xiaoyun yang tidak mencintai Fenglong Itu sama saja membuat sang ayah sangatlah bersedih Karena inti dari pernikahan itu harus membuat Xiaoyun bahagia seumur hidupnya Raja Hauling lalu bertanya Apakah Xiaoyun pergi ke kediaman keluarga Tusan Mendengar hal itu Xiaoyun mengaku bahwa dirinya ingin menemui sanjing Sang ayah lalu memberitahu jika Xiaoyun menginginkan sanjing Dirinya bisa saja membantunya Namun Xiaoyun mengaku ingin menengani masalah ini sendiri Kemudian Xiaoyun meminta kunci kudang pribadi kepada ayahnya Karena Xiaoyun ingin membuat sebuah obat Dengan ramuan dari berbagai macam bahan dan juga darahnya Akhirnya Xiaoyun pun berhasil membuat obatnya Di saat Xiaoyun sedang berpikir Tiba-tiba ayahnya datang dengan memberitahu bahwa dirinya melihat mata Xiaoyun mempunyai niat membunuh Kemudian ayahnya bertanya siapa yang ingin Xiaoyun bunuh Mendengar itu pun Xiaoyun mengaku bahwa sebenarnya dirinya ingin membunuh dua orang Namun kematian tidak bisa menyelesaikan masalah dan dirinya ingin mencari kebenaran Kemudian Xiaoyun pun memberitahu bahwa dirinya ingin kembali ke dataran tengah Mendengar hal itu Raja Oling langsung menyetujuinya Dan mengingatkan bahwa ayahnya disini selalu ada untuk membantunya Kembali kepada sanjing Yang mengetahui bahwa ada seseorang yang telah mencoba untuk meracuninya Dan setelah diselidiki ternyata orangnya adalah pelayan milik Fang Er Setelah itu Fang Er dan pelayannya pun langsung diintrogasi Namun di saat diselidiki, pelayan tersebut langsung mengakuinya Dan langsung bunuh diri untuk melindungi Fang Er yang merupakan dalang sebenarnya Sebelum Xiaoyun kembali ke Ziyi Anian berpesan agar di musim dingin mendatang Xiaoyun pulang Dan mengajaknya melewati musim dingin di Gunung Lima Dewa bersamanya Mendengar hal itu Xiaoyun menyuruh Anian untuk menungkunya pulang Kemudian dirinya akan mengajari Anian berenang Bahkan pergi ke dasar laut untuk menangkap ikan di sana Kali ini sanjing tidak berhasil untuk mengungkapkan kejahatan Fang Er Kemudian pelayan datang membawa surat dari Xiaoyun untuknya Yang berisikan kalau Xiaoyun mengajak sanjing untuk bertemu di kota Ziyi Setelah membaca surat tersebut, sanjing langsung menyeru pelayannya Untuk mengamasi barangnya dan pergi ke kota Ziyi besok pagi Di tempat lain, Gang Suan yang mendapatkan laporan dari Feng Long Bahwa kemampuan pasukan tempur laut sudah ada peningkatan Kemudian tiba-tiba ada kabar bahwa Xiaoyun sudah pulang Dan membuat Gang Suan menjadi sangatlah senang Namun berbeda dengan Feng Long yang sedikit merasa marah Kemudian Feng Long dengan jujur mengakui kepada sang raja Bahwa sebenarnya saat mendengar orang yang mengungkit tentang Xiaoyun Seketika hatinya masih merasa kesal Dan mendengar hal itu Gang Suan langsung meminta maaf kepada Feng Long Untuk mewakili Xiaoyun Dengan melihat Xiaoyun sudah pulang Gang Suan merasa sangatlah senang Kemudian ia pun bertanya sedang membuat apa Xiaoyun pun memberitahukan bahwa dirinya sedang membuat sebuah kantung Yang akan ia berikan kepada sanjing untuk menaruh pil Karena sanjing saat ini sedang sakit parah Dan jika tidak segera diobati Takutnya sanjing akan mati Kemudian Gang Suan juga meminta Xiaoyun Untuk membuat kantung bunga flamboyan untuk ia Berdengar hal itu Xiaoyun memberitahu akan membuatnya setelah menyelesaikan ini Namun Gang Suan tidak terima dan menyuruh Xiaoyun untuk membuatkan nyata lebih dahulu Dikarenakan melihat Xiaoyun yang belum mahir melukis Gang Suan sampai turun tangan membantunya untuk melukis bunga flamboyan Kemudian dengan sengaja Xiaoyun mencoret pipi Gang Suan dengan warna Dan langsung tertawa Melihat Gang Suan yang marah Xiaoyun langsung meminta maaf Dan menyuruh Gang Suan untuk mencoret di wajahnya juga Terlihat sang kakek dan pelayannya yang mengetahui Gang Suan dan Xiaoyun berada di dalam dan sedang bercanda Sang kakek pun merasa sedikit senang Di sisi lain Sanjing yang sedang sibuk untuk mempersiapkan kedatangan Xiaoyun Dan di saat Xiaoyun datang Sanjing langsung merasa sangatlah sedang Sehingga Xiaoyun langsung memeriksa keadaannya Dan memberitahu kalau tubuhnya saat ini sudah membaik Lalu Xiaoyun juga menyuruhnya untuk tetap minum obat yang sudah dibuatnya Setelah itu Xiaoyun pun langsung berpamitan pergi Namun sebelum pergi Xiaoyun meminta bantuan Jing Yeh untuk meracik obat Dan ternyata Xiaoyun malah ingin bertanya beberapa hal kepadanya Dan bukan untuk membantunya menangani meracik obat Kemudian Xiaoyun menyuruhnya untuk tidak membicarakan hal ini kepada Sanjing Dia juga menyuruhnya untuk memberikan dua benda itu kepadanya Setelah mendapatkan pil dari Xiaoyun Sanjing merasa sangatlah senang Namun setelah membaca surat darinya yang memberitahukan mulai hari ini Xiaoyun tidak akan menemuinya kembali Dan seketika ia pun merasa sedih Setelah itu Xiaoyun memberikan kantong Yang dibuatnya dengan sulaman bunga flamboyan Sekaligus membuatkan manik anti racun kepada Jiang Suan Sambil tersenyum Jiang Suan merasa Xiaoyun ingin meminta sesuatu darinya Mendengar hal itu Xiaoyun langsung memberitahu bahwa dirinya ingin sebuah perjamuan Dan Xiaoyun menyuruh agar keempat nama ini harus datang ke perjamuan tersebut Di saat mendengar Fang Er Jiang Suan penasaran apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyun Dan Xiaoyun memberitahu bahwa dirinya ingin melakukan kejahatan Singkatnya selir Sang Yang yang merupakan selir kedua milik Raja Jiang Suan Saat ini ia sudah melaksanakan perjamuan yang diinginkan oleh Xiaoyun Di saat melihat Xiaoyun yang sedang minum sendirian Li Rong langsung mengajak Sanjing untuk menghampirnya Dan sifat usil Li Rong kembali lagi dengan langsung menyuruh Xiaoyun Untuk mempertimbangkan kembali Sanjing Karena Xiaoyun telah meninggalkan Feng Long Dan reputasinya yang telah dirusak oleh Fang Bei Kemudian Xiaoyun mengaku bahwa dirinya ingin setangkai bunga begonia yang ada di tengah danau itu Dan di saat Xiaoyun mengaku menginginkannya sekarang Tanpa basa-basi Sanjing langsung berlari dan melompat ke dalam air untuk memetik bunga tersebut Melihat Sanjing melompat ke air Membuat semua orang pun menjadi terkejut melihatnya Setelah memetik bunga tersebut Sanjing langsung memberikannya kepada Xiaoyun Kemudian Xiaoyun memetik satu bunga dan langsung menaruh di rambutnya sebagai hiasan Yang membuat Sanjing tersenyum bahagia Dan sisa bunganya dibuat gelang di tangannya Melihat Sanjing yang basa kuyuk Dirong pun langsung mengeringkan dengan kekuatannya tersebut Tak lama kemudian Sin Yu pun datang dan langsung mengkritik Xiaoyun Yang membuat Sanjing menjadi sangatlah marah Namun Xiaoyun menghentikannya Sin Yu yang terus berulah tiba-tiba Raja Qiang Suan pun datang Namun karena kesal dengan Sin Yu Qiang Suan pun langsung mendatangi selir Sang Yang Dan itu membuat Sin Yu menjadi marah Qiang Suan lalu memanggil Xiaoyun dan langsung mengambil bunga yang ada di rambutnya Kemudian menaruh di rambut selir Sang Yang Setelah itu Xiaoyun mengajaknya untuk pergi ke kediaman Sang Kakek Dan Qiang Suan pun menyutujinya Di sisi lain Dirong yang kesal kepada Sanjing Karena Sanjing yang melakukan apa saja yang diinginkan oleh Xiaoyun Tadi saat di perjamuan Bahkan sampai menanamkan pohon begonia di rumah Sehingga ia merasa heran kepadanya Karena demi Xiaoyun Sanjing selalu membahayakan nyawanya Namun Sanjing yang mendengarnya hanya bisa tersenyum Dan sambil memandangi pohon tersebut Hingga keesokan harinya Tusan Hao yang menawarkan banyak permata cantik kepada Xiaoyun Namun sepertinya Xiaoyun tidak tertarik dengan semuanya itu Melihat hal itu Tusan Hao langsung membuka kotak yang berisikan permata yang berusia 10.000 tahun Dan menawarkan kepadanya Namun Xiaoyun tetap tidak menyukainya Dan langsung pergi dari sana Sebelum Xiaoyun pergi Tusan Hao memberitahu bahwa besok akan ada permata lainnya Yang akan ia bawa untuknya Dengan mengajak Xiaoyun untuk melihatnya Dan ia akan menunggunya di sini Namun Xiaoyun hanya tersenyum Lalu pergi dari sana Sedangkan tak jauh dari sana Lirong juga melihat pertemuan mereka itu Sehingga ia pun langsung memberitahukannya kepada Sanjing Kemudian Sanjing pun menemui Xiang Liu Dan meminta tolong untuk menyelidiki Siapa Fang Er sebenarnya Dan ada hubungan apa dengan Tusan Hao yang merupakan kakaknya Mendengar hal itu Xiang Liu tidak memperdulikan hal tersebut Karena ia tidak mau mencari sesuatu selain tentang Xiaoyun Sesaat Sanjing pun mengatakan Kalau akhir-akhir ini Tusan Hao mendekati Xiaoyun Yang membuat Xiang Liu langsung pergi dari sana Dan mencoba untuk menyelidikinya Di malam harinya Xiaoyun yang bertemu kembali dengan Tusan Hao Dan meminum bersama Kemudian Tusan Hao memberikan sebuah hadiah kepada Xiaoyun Yaitu permata ikan merah Setelah pulang Xiaoyun sangatlah senang Karena ia yang sudah berhasil mendapatkan Apa yang ia inginkan selama ini Yang dimana ia akan menjebak Fang Er Dengan permata pemberian dari Tusan Hao ini Agar ia mengatahui di balik hubungan mereka berdua selama ini Kembali kepada Lirong yang sangat kesal Kalau Fang Er yang merupakan istri dari Sanjing Memiliki hubungan rahasia dengan Tusan Hao Namun mereka yang tidak memiliki sebuah bukti Walaupun Fang Er sebagai statusnya yang merupakan istri dari Sanjing Namun Sanjing tidak memperdulikannya Karena pernikahan itu hanyalah sebuah paksaan Dan ia yang telah dijebak olehnya Dikerenakan saat itu Fang Er yang hamil Dan ia yang dituduh sebagai penyebabnya Bahkan saat ini mereka mendapatkan laporan dari Xiang Liu Kalau Tusan Hao sedang mengadakan perjamuan untuk para wanita Dan Xiao Yao bersama Fang Er merupakan salah satu wanita tersebut Yang akan datang ke sana Mendengar hal itu Sanjing pun meminta Lirong Untuk tidak menganjurkan rencana dari Xiao Yao ini Karena ia yakin Xiao Yao yang selalu bertemu dengan Tusan Hao Memiliki sebuah rencana Untuk membongkar hubungan Tusan Hao dan Fang Er Ketika ada di sana Xiao Yao dengan sengaja memperlihatkan permata ikan merah kepada Fang Er Yang membuat Fang Er sangatlah terkejut Dan ia pun langsung mengampirinya Dengan bertanya dari mana permata itu Dan Xiao Yao menjawab kalau permata ia yang dapatkan dari seorang pria yang telah memberikannya Mengatau hal itu Fang Er pun sangatlah kesal dan pergi dari sana Setelah itu Xiao Yao pergi menemui Sanjing Dan menceritakan dirinya yang belakangan ini sering bertemu dengan Tusan Hao Sebelum Xiao Yao menjelaskannya lebih lanjut Sanjing langsung mempercayainya Xiao Yao pun beranggapan kalau saat ini Fang Er dan Tusan Hao sedang bertengkar Oleh karena itu Ia pun menyuruh Sanjing untuk menemui mereka berdua Agar menemukan kebenaran kalau Fang Er dan Tusan Hao memiliki hubungan tersebut Sebelum Xiao Yao pergi Ia pun sempat melihat pohon bunga begonia yang dirawat oleh Sanjing Dan Sanjing pun menjelaskan kalau bunga itu sudah ia rawat beberapa hari ini Dan ia akan memberikannya kepada Xiao Yao jika Xiao Yao menginginkannya Hingga di malam harinya Fang Er pun langsung menemui Tusan Hao dan langsung marah kepadanya Karena permata ikan itu telah diberikan kepada Xiao Yao Lalu Tusan Hao pun mencoba menjelaskan bahwa dirinya memberikan permata itu demi rencananya untuk mendekati Xiao Yao Namun itu bukan berarti ia menyukainya Dikarenakan Xiao Yao merupakan wanita yang disukai oleh Sanjing Maka ia pun mendekatinya dan telah dimilikinya Hal itu merupakan rencananya untuk membunuh Sanjing secara perlahan Namun meskipun begitu Fang Er tetap tidak terima rencana tersebut Karena bagaimanapun juga Tusan Hao merupakan pria yang ia cintai Dikarenakan pelayan Sanjing tidak berhasil memata-matai Fang Er dan Tusan Hao Sehingga mereka pun akan melakukan rencana lain Hingga keesokan paginya di saat Xiao Yao sedang bersama dengan sang kakek Tiba-tiba Sanjing pun datang ke sana Kemudian sang kakek pergi dan menyuruh Xiao Yao untuk berbicara berdua dengan Sanjing Kemudian Sanjing memberitahu bahwa orang yang diutusnya untuk mengikuti Fang Er dan Tusan Hao Telah gagal mendapatkan informasi tersebut Namun Sanjing telah meletakkan cermin ajaib di sana Dan cermin tersebut telah merekam proses pertemuan rahasia mereka berdua Sehingga saat ini ia telah mengetahui bahwa anaknya itu bukanlah anak kandungnya Melainkan anak Tusan Hao bersama Fang Er Mendengar hal itu Xiao Yao menjadi sangatlah lega dan mereka pun langsung berpelukan bersama Film pun dilanjutkan Dengan dipelihatkannya Xiao Yao pun langsung menemui Qiang Suan Dengan memberitahukannya kalau anak oleh Fang Er bukan anak dari Sanjing Namun Qiang Suan yang mendengar hal itu merasa tidak senang Dengan sangat marah Qiang Suan mendatangi sang kakek Dengan bertanya mengapa sang kakek tidak menghentikan Sanjing dengan Xiao Yao Mendengar hal itu sang kakek beranggapan ini merupakan pilihan Xiao Yao Ia juga mengaku sudah lama dirinya tidak melihat Xiao Yao begitu senang Sang kakek juga memberikan sedikit saran supaya Qiang Suan tidak mengendalikan hidup Xiao Yao Karena Xiao Yao memiliki pilihannya sendiri Sementara itu Sanjing menemui Tusan Hao dan menyuruhnya hidup bahagia dengan Fang Er karena dirinya sudah mengetahui bahwa anak dari Fang Er merupakan anak dari Tusan Hao Namun Tusan Hao yang mendengar hal itu menjadi marah dan ingin menyerang Sanjing Sampai akhirnya semua orang dan tetua klan langsung keluar dan menyuruh pengawal untuk menangkap Tusan Hao Lalu tiba-tiba Fang Er pun datang dan meminta mereka untuk tidak menangkap Tusan Hao Namun para tetua disana tetap meminta para pengawal untuk menangkap Tusan Hao dan Fang Er Karena atas ulah dari mereka berdua membuat nama Sanjing tercoreng di saat dulu Namun tanpa disangka Tusan Hao malah menuduh Fang Er lah yang selama ini telah merayunya dan melakukan segalanya Agar di saat itu Sanjing tidak menjadi ketua klan Mendengar hal itu Fang Er hanya bisa terdiam dan menangis Karena tidak menyangka Tusan Hao akan mengkhianatinya Kemudian Sanjing menyerahkan cermin ajaib kepada para tetua Yang berisikan semua bukti dan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk Fang Er serta Tusan Hao Teringat perlakuan Tusan Hao sebelumnya Fang Er merasa sangatlah kecewa Lalu Sanjing bertanya mengapa Fang Er tidak membela diri Karena hal itu tetua memutuskan bahwa ini semua adalah kesalahan dari Fang Er saja Mendengar hal itu Fang Er hanya bisa memberitahu bahwa pria yang ia cintai telah mengkhianatinya Serta kematian adalah pantas untuk wanita kotor seperti dirinya Kemudian Fang Er memohon kepada Sanjing untuk menjaga anaknya itu Dan mendengar hal itu Sanjing bersedia untuk menjaga anaknya itu dengan baik Singkatnya tibalah saatnya hukuman untuk Fang Er yang akan dipenjara di altar Dan merasakan sakit hati untuk selamanya dalam melakukan sebuah ritual Sementara hukuman untuk Tusan Hao yang mencoba meracuni ketua klannya itu Sanjing Ia pun mendapatkan hukuman tidak boleh kembali ke dataran tengah Hingga pada akhirnya setelah sekian lama Xiao Yao bisa bersatu kembali dengan Sanjing Di sisi lain Xiang Liu yang merasa sangatlah sedih Tapi ia menutupinya dengan merayakan bertamunya kembali Xiao Yao dan Sanjing dengan meminum arak Karena dipanggil Xiao Yao Sanjing pun ditegur oleh raja terdahulu karena tidak fokus dalam bermain catur dengannya Mendengar hal itu Sanjing langsung meminta maaf kepada raja terdahulu Di saat melihat raja terdahulu sedikit marah kepada Sanjing Xiao Yao berusaha untuk membujuk sang kakek agar tidak lagi marah dan mengajaknya untuk makan bersama Tapi kemudian sang kakek malah tertawa dan mengaku bahwa dirinya tidak marah Karena Sanjing mengabaikan permainan catur ini hanya demi Xiao Yao Dan sang kakek menganggap kalau Sanjing benar-benar mencintai Xiao Yao Di malam harinya, Jiang Suan mengunjungi Xiao Yao karena sudah larut malam namun Xiao Yao belum juga tidur Lalu Xiao Yao memperlihatkan banyak catatan pengobatan kepada Jiang Suan Dan menyuruhnya untuk mengantar semua ini ke balai pengobatan Serta menyerahkan kepada tabib senior Kemudian Jiang Suan bertanya kepada Xiao Yao apa rencananya setelah ini Mendengar hal itu, Xiao Yao mengaku dirinya berencana membuka balai pengobatan di kota Z Karena dirinya ingin terus menyempurnakan pengetahuan pengobatannya Hingga di pagi harinya, Xiao Yao sangat terkejut saat terdengar bunyi petasan berada di depan pengobatannya Kemudian saat keluar, ia tidak menyangka melihat begitu banyak para warga Dan juga Sanjing yang memberikan selamat atas pembukaan balai pengobatannya ini Lalu Sanjing pun memberikan hadiah kepada Xiao Yao Yaitu seorang tabib yang memiliki kemampuan pengobatan yang luar biasa Yang kedepannya bisa membantu Xiao Yao memeriksa pasien Serta saling berbagi ilmu Dan Xiao Yao pun langsung menerimanya dengan hormat Ternyata Xin Yu juga datang untuk mematamatai Xiao Yao Namun dia segera kabur karena takut ketahuan oleh mereka Hingga di malam harinya, Sanjing yang mendapatkan surat bawa di beberapa wilayah Terdapat rumor yang mengatakan bahwa Xiao Yao sebenarnya bukan keturunan dari keluarga kerajaan Hauling Melainkan putri dari Chichen Namun disini Sanjing tidak mengataui siapa yang telah mengirim surat tersebut Yang membuat Sanjing sangatlah marah dan langsung membakar surat itu Di sisi lain, Feng Long memberikan laporan kepada Raja Jiang Suan Bahwa semua sencata, perbakalan militer dan persediaan makanan sudah tersedia Semua pasukan bersiaga dan siap menjalankan perintah dari sang raja Setelah itu Jiang Suan pun mendapatkan laporan tentang rumor Bahwa tuan putri pertama kerajaan Hauling yaitu Xiao Yao merupakan putri dari pemimpin Chichen Oleh karena itu semua menteri di sana pun mengusulkan untuk Xiao Yao kembali ke Hauling Dikarenakan takut rumor tersebut akan merusak reputasi sang raja Dan para menteri yang bersikeras untuk mengusir Xiao Yao dari gunung Chen Rong ini Jiang Suan langsung menjadi sangat marah Sambil memberitahu kalau Xiao Yao merupakan putri dari Raja Hauling Dan cucu dari raja terdahulu yang merupakan pendiri kerajaan Lalu ia pun kembali mengingatkan jika masih ada yang berani berniat jahat dan bertindak lancang kepada Xiao Yao Maka mereka akan dihukum mati Kembali kepada Xiao Yao yang mendapatkan hadiah yang begitu banyak dari ayahnya Serta ada sebuah surat yang menjelaskan Karena adanya rumor belakangan ini tentang Xiao Yao Raja Hauling sangatlah khawatir kepadanya Karena ia takut Xiao Yao tidak bisa makan memikirkan rumor tersebut Lalu ia pun sedikit menasihatinya supaya Xiao Yao harus menyemang hati dirinya sendiri Serta hidup dengan baik Setelah membaca surat tersebut Xiao Yao menjadi sangatlah senang Dan mengajak Sanjing untuk ikut dengannya kembali ke Hauling Untuk menemui ayahnya Kemudian Sanjing memberitahu bahwa dirinya besok pagi akan kembali Mendengar hal itu Xiao Yao langsung mengatakan sampai jumpa tahun depan kepada Sanjing Karena malam ini merupakan malam tahun baru Di saat mendengar bahwa Raja tidak bisa datang untuk melewati malam tahun baru bersama Seperti biasa Xin Yu langsung menjadi sangatlah kecewa dan marah kepadanya Di sisi lain Xiao Yao bersama Sang Kake dan Kiyang Suan Sedang minum dan makan malam bersama dan terlihat mereka sangatlah bahagia Tiba-tiba Xiao Yao bertanya kepada Sang Kake Kalau dirinya sebenarnya putri siapa Lalu Sang Kake hanya menjawab bahwa Xiao Yao merupakan putri dari Raja Hauling sekaligus cucunya Mendengar Xiao Yao yang masih khawatir Kiyang Suan langsung memberitahu bahwa masih ada dirinya dan tidak ada orang yang berani untuk menyakitinya Setelah itu ia bersama Kiyang Suan dan Sanjing sedang berjalan-jalan bersama menikmati malam tahun baru Dan karena Sanjing dulu pernah berjanji akan mentraktirnya Kiyang Suan menanggi janji itu Kemudian Xiao Yao juga mengaku bahwa saat ini dirinya ingin makan makanan yang spesial Lalu ia pun membawa mereka berdua ke sebuah kedai makan Dan dengan melihat kedai ini Kiyang Suan merasa heran kenapa Xiao Yao bisa mengetahui tempat tersembunyi ini Mendengar hal itu Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya pernah kesini diajak oleh seorang teman Mendengar kata teman Kiyang Suan langsung bertanya apakah itu Fang Bei Melihat Xiao Yao yang terlihat sedikit sedih karena Fang Bei yang sudah mati Sanjing langsung mengalihkan perhatiannya dengan mengaku bahwa dirinya sudah lapar Dan mengajak mereka untuk segera masuk ke sana Dan ternyata Xiang Liu juga berada di tempat itu untuk mengawasi Xiao Yao Terlihat mereka bertiga sangat menikmati makanannya Dan tiba-tiba datang sekelompok orang untuk makan di sana Hingga sepertinya Kiyang Suan mengenal pria tersebut yang bernama Jendal Liu Namun Xiao Yao merasa penasaran tentang apa yang sedang dibicarakan oleh Jendal Liu itu Sampai obrolan mereka itu tidak terdengar olehnya Dengan kekuatan Sanjing, Xiao Yao bersama lainnya pun bisa mendengar apa yang sedang mereka bicarakan Yang ternyata mereka sedang membicarakan tentang rumor Xiao Yao yang merupakan putri dari Chichen Mendengar hal itu Kiyang Suan langsung menyuruh Xiao Yao untuk tidak mendengar rumor tersebut Dan di saat Sanjing ingin menghentikan kekuatannya Xiao Yao langsung menghentikan Sanjing sehingga Xiao Yao masih bisa mendengar apa yang sedang mereka katakan Ternyata Jendal Liu yang bercerita tentang dirinya yang merupakan anak buah dari ibunya Xiao Yao Dan ia tidak mengataui sebenarnya Xiao Yao anak Raja Auling atau bukan Karena ia pernah saat dirinya sedang berpatroli Ia melihat ibunya Xiao Yao pulang bersama Chichen Dan melihat mereka berpelukan lalu berpisah Setelah mendengar semua itu Xiao Yao merasa mungkin dirinya adalah benar-benar putri Chichen Mendengar itu Kiyang Suan langsung memberitahunya Kalau ia tidak peduli Xiao Yao putri siapa Karena Xiao Yao akan selalu menjadi orang terdekatnya Lalu Sanjing juga beranggapan bahwa Xiao Yao adalah Xiao Yao dan bukan putri siapapun Namun Xiao Yao mengaku bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung keluar dari sana Bahkan ia melarang semua orang untuk mengikutinya Karena sangat khawatir Kiyang Suan menyuruh pengawal pribadinya untuk mengikuti Xiao Yao Lalu ia pun menyuruh Sanjing pulang untuk beristirahat Namun Sanjing bertanya kepadanya Kenapa Kiyang Suan melakukan ini semua kepada Xiao Yao Mendengar hal itu Kiyang Suan sedikit terkejut Karena Sanjing mengetahui semua yang telah ia rencanakan Yaitu tentang dalam penyebab rumor ini merupakan dirinya sendiri Namun Kiyang Suan mengaku bahwa ia melakukan semua ini Demi melindungi Xiao Yao Kembali kepada Xiao Yao yang masih memikirkan tentang dirinya adalah putri dari pemimpin Chi Chen Namun di sana ia tidak sengaja melihat Lampion yang bertuliskan tentang kisah Chi Chen berperang dengan putri jenderal Karena sangat sedih Sambil menantangi Xiao Yao pun langsung pergi Dan tak jauh dari sana terlihat Sang Liu yang terus mengawasi Xiao Yao kemana pergi Kemudian Xiao Yao datang ke rumah milik Paman Lirong Namun di saat ia memanggilnya tidak ada siapapun di dalam Dan di saat Xiao Yao masuk ke dalam rumah Xiao Yao melihat papan roh Paman Lirong dan membuat dirinya langsung merasa sangatlah bersedih Dikarenakan Paman Lirong merupakan mantan prajurit Chi Chen Dan ia pasti mengetahui semua ini Karena sangat bersedih Xiao Yao merangis dengan keras Namun ia merasa takut karena ada suara orang datang Dan ternyata itu merupakan Xiang Liu Xiao Yao pun bertanya mengapa Xiang Liu ada disini Ia beranggapan Xiang Liu sedang mentertawainya karena dirinya adalah anak dari Chi Chen Mendengar hal itu Xiang Liu merasa tidak ada yang lucu dalam hal ini Lalu ia pun bertanya apakah Xiao Yao benar-benar anak dari Chi Chen Mendengar itu Xiao Yao langsung marah dan menyuruhnya untuk diam saja Xiang Liu menjelaskan kalau Chi Chen sangatlah terkenal sebagai pemimpin iblis yang jahat di seluruh dunia Dan memang sulit diterima oleh semua orang Apalagi saat ini Xiao Yao dirumorkan merupakan anaknya Chi Chen Xiang Liu merasa Xiao Yao masih beruntung karena bisa mengerti siapa orang tuanya Sedangkan dirinya hanyalah seorang siluman yang keluar dari telur Dan sama sekali tidak tahu siapa orang tuanya tersebut Ia merupakan siluman ular berkepala sembilan Dan sejak kecil ia harus bekerja keras demi hidup Dan hidupnya juga sangat menderita Bahkan ia sering diburu oleh orang lain Dan kadang sembilan kepalanya juga bisa saling membunuh Karena terharu mendengar ceritanya Xiao Yao bertanya apakah semua itu benar Dan mendengar hal itu Xiang Liu langsung memberitahukannya Bahwa apa yang dikatakannya adalah bohong Xiang Liu yang merasa dirinya menceritakan kisah masa lalunya yang tragis kepadanya Agar Xiao Yao bisa membandingkan bahwa sebenarnya hidup Xiao Yao masih termasuk bahagia Ia terus saja berusaha untuk membuat Xiao Yao agar tidak sedih lagi dan tersenyum Xiang Liu mengaku ia tidak begitu buruk Mempunyai ayah seorang pemimpin iblis Tidak perduri dari klan dewa atau klan siluman Dikarenakan kita sama-sama tidak bisa menentukan lahir dari latar belakang kita Kemudian Xiao Yao menceritakan ibunya pernah mengatakan bahwa Ada banyak persahabatan di dunia ini Dan itu tidak boleh dilepas biarpun kehilangan nyawanya Lalu ia pun tertidur dengan kesedihan Singkatnya Xiao Yao yang terbangun dari tidurnya Dan melihat ada sebuah lampion Ia lalu mengambil lampion tersebut Dan ternyata lampion itu merupakan lampion berisikan tentang cerita Cichen Seketika ia pun langsung melemparnya Namun lampion tersebut malah terbang pergi dan kemudian dipegang oleh sanjing Xiao Yao pun merasa sedikit kesal kepada sanjing Kemudian sanjing menyuruh Xiao Yao untuk melihat lampion tersebut lebih teliti lagi Dan setelah melihat semua cerita yang tertulis di lampion itu dengan teliti Membuat Xiao Yao langsung menangis Melihat hal itu, sanjing pun langsung memeluknya Singkatnya Xiao Yao yang telah pulang Yang Xuan merasa sangatlah senang sekali Lalu Xiao Yao menyuruh Yang Xuan untuk segera beristirahat Dan tidak perlu mengkhawatirkannya karena dirinya baik-baik saja Dan di saat pelayan diserah membawakan sup ayam hangat Xiao Yao langsung melemparkannya dan jangan memanggil dirinya Tuan Putri Yang Xuan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir dan sedih Karena ia bisa saja besok mengumumkan ke seluruh dunia Dan menobatkan Xiao Yao sebagai Tuan Putri Kerajaan Sian Jangankan Tuan Putri Ia juga memberitahukan bahwa Xiao Yao bisa menjadi penguasa suatu wilayah Xiao Yao bisa memilih sebuah wilayahnya dan ia akan memberikannya Yang Xuan sebenarnya mengerti kalau Xiao Yao tidak memperdulikan masalah Tuan Putri Xiao Yao hanya memperdulikan ibunya yang berulang kali menipunya Karena ibunya sudah berjanji akan kembali sebelum berangkat ke medan perang Namun tidak pernah kembali lagi Terlebih lagi ibunya juga tidak memberitahukan siapa ayah Xiao Yao yang sebenarnya Mendengar hal itu, Jiang Suan beranggapan bahwa dirinya dan Xiao Yao sama-sama memiliki ibu yang kejam Kemudian Xiao Yao juga bertanya apakah Jiang Suan masih membenci ibunya Dan Jiang Suan mengaku sering bermimpi tentang ibunya yang bunuh diri di hadapannya Sama halnya dengan Xiao Yao yang selalu bermimpi ibunya memakai baju perang dan meninggalkannya Karena sangat mabuk, Xiao Yao sampai menghigau dan berkata bahwa dirinya tidak ingin pergi ke Gunung Yu Tapi dirinya hanya ingin mencari kakaknya yaitu Jiang Suan Mendengar Xiao Yao yang terus memanggilnya Jiang Suan merasa sangatlah sedih dan menyuruh Xiao Yao untuk tidak khawatir Karena kakaknya sekarang sudah dewasa dan tidak ada orang yang bisa merebut Xiao Yao dari sisinya Juga tidak akan ada orang yang berani menyakitinya Raja Hauling yang mendapatkan laporan bahwa semua menterinya meminta Xiao Yao untuk dihukum Karena telah merusak reputasi Hauling karena ulahnya Tiba-tiba Anian pun datang dan meminta ayahnya segera mengatur Karena rumor di luar semakin keterlaluan Anian menyerankan agar tetua keluarga Lirong kemarin untuk melakukan ritual Dan membuktikan darah keturunan dari Xiao Yao Lalu Raja Hauling pun juga mengaku bahwa dirinya tidak bisa membuktikannya Karena memang benar Xiao Yao bukanlah putrinya Sontak Anian pun langsung terkejut mendengarnya Kemudian Raja Hauling menyuruh pengawalnya untuk menyampaikan dekritnya Tentang Xiao Yao bukanlah keturunan Keraja Hauling Dan mulai hari ini dicabut gelarnya serta status klannya Mendengar hal itu Anian pun tidak terima dan berusaha untuk membujuk ayahnya Agar membantu Xiao Yao karena sekarang ia dalam kesulitan Namun ayahnya tidak membantu malah menambah masalah untuknya Mendengar hal itu rusak langsung membawa Anian untuk segera pergi dari sana Di saat Fenglong dan Xin Yu sedang minum bersama Tiba-tiba pelayannya datang dan memberitahu bahwa Raja Hauling mengumumkan Kalau Xiao Yao bukanlah keturunan Kerajaan Hauling Mendengar hal itu Fenglong berkata meskipun Xiao Yao bukanlah Tuan Putri Hauling Namun ia tetap orang yang dihargai oleh Jiang Suan serta Raja terdahulu Fenglong mengaku bahwa dirinya sudah memaafkannya tentang dari pernikahannya di saat itu Dan ia juga memberitahukan tentang Jiang Suan lah yang telah menyebarkan rumor tentang Xiao Yao Yang merupakan anak dari Chichen yang membuat Xin Yu sangatlah terkejut Karena tidak mungkin seorang Jiang Suan yang sangat peduli kepada Xiao Yao Namun di belakang itu justru menyebarkan rumor yang membuat Xiao Yao bersedih Lalu Fenglong mengatakan kalau Jiang Suan melakukan ini demi ia bisa memperhatikan Xiao Yao Dan ini menunjukkan betapa pentingnya Xiao Yao dihati Jiang Suan Fenglong juga berpesan kepada Xin Yu untuk kedapannya Supaya jangan bertindak berdasarkan emosi lagi Sehingga membuat Jiang Suan tidak senang Di tempat lain, Xiao Yao menyuruh pelayannya Untuk membawa pergi dan membakar semua surat-surat yang dulu telah ditulis oleh Raja Hauling untuknya Tiba-tiba Sanjing pun datang dan mengambil sebuah surat tersebut dengan meletakannya kembali ke meja Lalu Xiao Yao beranggapan karena Raja Hauling sudah tidak mengingatnya lagi Untuk apa masih menyimpan surat tersebut Lalu Sanjing mencoba menjelaskan tentang situasi Raja Hauling sekarang kepada Xiao Yao Agar Xiao Yao mengerti Kemudian di saat Xiao Yao mendengar suara orang di luar Xiao Yao pergi untuk melihatnya yang ternyata sang kakek dan Jiang Suan sedang membicarakannya Karena melihat Xiao Yao, sang kakek pun langsung memanggilnya Melihat kakeknya dan kakaknya sedang berdebat Xiao Yao bertanya bakal tidak boleh jika dirinya hanya punya nama tanpa marga Dan mereka pun mengatakan secara bersamaan kalau itu tidak boleh Lalu Jiang Suan memberikan Xiao Yao pilihan Siling atau Sian untuk marganya Sehingga Xiao Yao pun memilih Siling untuk marganya Hingga tibalah Xiao Yao dinobatkan menjadi keluarga Siling dan tinggallah di Gunung Centong Kemudian Xiao Yao memberitahu alasan dirinya memilih marga Siling daripada Sian Karena marga Sian terdapat beberapa raja di belakang namanya Sehingga ia tidak ingin membuat marga tersebut menjadi rusak karena dirinya Saat ini Jiang Suan memanggil beberapa menterinya Untuk mendiskusikan dirinya yang berencana untuk mengirim pasukan menyerang ke Raja Naoling Karena Raja Haoling yang sudah membuat Xiao Yao bersedih Mendengar hal itu, Feng Long menawarkan dirinya sebagai jenderal untuk membantunya Dan kemudian diikuti oleh semua menteri yang lain Sementara itu Sian Jing mendatangi sebuah tempat dan berencana akan melamar Xiao Yao di sana Setelah itu Xiao Yao bertemu kembali dengan Qiang Suan dan menulis banyak resep Sebelum dirinya meninggalkan Gunung Centong Mendengar hal itu, Qiang Suan langsung terlihat sedih Qiang Suan beranggapan jika nanti Xiao Yao telah menjadi nyonyatusan Dirinya tidak bisa sebebas sekarang lagi Mendengar hal itu, Xiao Yao memberitahu bahwa San Jing pasti akan selalu mendukungnya Dan memperbolehkan menemui Qiang Suan di sini Hingga keesokan paginya, San Jing membawa Xiao Yao pergi ke sebuah tempat untuk memberikannya sebuah kejutan Lalu ia pun menyeru Xiao Yao untuk menutupi matanya Dan di saat San Jing sudah menyeru Xiao Yao untuk membuka matanya Xiao Yao sangatlah senang karena ini merupakan Aula Wicun Yang merupakan tempat pertama kalinya ia menjadi seorang tabib dan bertemu dengan San Jing Xiao Yao beranggapan San Jing membawanya ke sini karena ingin menyamangati Xiao Yao untuk menulis rekam medis sebanyak mungkin Padahal San Jing membawa Xiao Yao ke sini karena ingin melamarnya San Jing pun merasa sedikit kecewa dan bersedih Karena mendengar Xiao Yao ingin menunda dulu pernikahannya tersebut Namun karena San Jing sangat mencintai Xiao Yao Dirinya akan selalu mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Xiao Yao Kembali kepada Raja Jiang Xuan yang telah mengeluarkan sebuah pengumuman Untuk mengirim pasukan ke selatan Hauling untuk menaklukkan dunia Hingga pada bulan ketujuh musim semi dibawa komando Fenglong Kerajaan Xian pun mampu menaklukkan setengah wilayah kerajaan Hauling Hingga keesokan harinya Fenglong kembali memimpin 4.000 pasukan untuk menyerang Hauling Dan menaklukkan dua kota di Hauling dalam waktu tiga hari Sementara di istana kerajaan Hauling Sang Raja pun mendapatkan laporan bahwa dini hari tadi Pasukan Xian menyerbu kota Yao dan berhasil menang Sekarang kota Yao telah ditaklukkan oleh kerajaan Xian Raja Hauling merasa karena tidak punya strategi Apakah ada jendral yang berani menghadapi pasukan Xian Mendengar hal itu Rusao pun langsung bersedia untuk ikut dalam peperangan ini Dan di saat Anian mengetahui semua itu Ia pun langsung merasa sangatlah bersedih Anian mengingat kembali semua kenangannya saat masih bersama dengan Qiang Suan Kemudian Raja Hauling pun datang dengan memberitahu ini merupakan masalahnya sendiri dengan Qiang Suan Jadi tidak berkaitan dengannya Karena Qiang Suan akan tetap menjadi kakak untuknya Dan mendengar hal itu Anian hanya bisa menangis Di dalam kemarahannya Anian beranggapan karena ingin berperang dengan ayahnya Anian pun tidak menganggap Qiang Suan sebagai kakaknya lagi Untuk menenangkan Anian Raja Hauling memberitahu selain Qiang Suan adalah muridnya Qiang Suan juga merupakan Raja Xian Kemudian Anian bertanya mengapa Xiao Yao tidak melarang Qiang Suan melakukan ini Anian beranggapan Xiao Yao ingin menghancurkan Hauling Xiao Yao pun mengaku hari ini dirinya melihat kakek dan para tabib kelihatan sangatlah aneh Kemudian bertanya kepada Qiang Suan apa yang sedang terjadi Qiang Suan langsung menghentikan makannya dan memberitahu dirinya telah mengirim pasukan untuk menyerang Hauling Mendengar hal itu Xiao Yao langsung melemperkan gelas araknya sampai mengenai kepala Qiang Suan Dan langsung pergi dari sana Qiang Suan langsung mengejar Xiao Yao yang disusul oleh San Jing Namun San Jing dihentikan Raja terdahulu Lalu Xiao Yao mengunci dirinya di kamar sampai Qiang Suan tidak bisa masuk Qiang Suan terus saja mencoba untuk menjelaskan kepada Xiao Yao Namun Xiao Yao terus tidak mengerti dan menyalahkan Qiang Suan Di sini Raja terdahulu menyeru San Jing untuk tidak ikut campur dalam masalah Xiao Yao dengan Qiang Suan ini Dan setelah Raja terdahulu menjelaskan tentang semuanya Akhirnya San Jing mengerti Setelah mendengarkan semua cerita Qiang Suan Akhirnya Xiao Yao sedikit mengerti tentang alasan Qiang Suan mengirim pasukan Kauling Xiao Yao mengaku dirinya sangatlah paham dengan maksud Qiang Suan sebagai Raja Namun Xiao Yao menganggap Qiang Suan tidak memperdulikan perasaannya itu Sampai akhirnya Xiao Yao menyuruh Qiang Suan untuk pergi saja Dan berkata tidak ingin melihat Qiang Suan lagi Mendengar hal itu Qiang Suan sangatlah bersedih dan langsung mengaku bahwa dirinya sangatlah memperdulikan perasaannya tersebut Di saat mendengar Raja pergi makan malam di puncak Xiao Yao Xin Yu terlihat seperti biasa saja karena Xiao Yao pasti mengamuk saat tahu Xian menyerang Auling Qiang Suan terus saja menunggu Xiao Yao membukakan pintu untuknya dengan duduk di depan pintu Kemudian Xiao Yao juga Qiang Suan mengingat saat-saat dirinya masih kecil Yang berjanji akan selalu bersama selamanya Sementara itu Sanjing juga gelisah menunggu Xiao Yao keluar dari kamarnya Sampai akhirnya pelayan pun datang dengan memberitahu Qiang Suan Bahwa rapat akan segera dimulai dan harus kembali ke puncak si Jin Sebelum pergi, Qiang Suan pun izin kepada Xiao Yao dengan memberitahunya bahwa ia akan kembali lagi setelah rapat selesai Dikerinakan pasukan Xiang Liu sudah menaklukkan enam kota di Auling Yang Suan merasa sudah saatnya memperlambat laju penyerangan Film pun dilanjutkan Dengan diperlihatkannya Sanjing yang mendapatkan informasi dari pengawalnya Bahwa Xiao Yao terkena setengah jiwa dari Xiang Liu Yang mengakibatkan jika satunya terluka Maka yang lain akan terluka juga sampai bisa mengakibatkan kematian Dan inilah Sanjing baru mengetahui alasan Xiao Yao mau menggagalkan pernikahannya dengan Feng Long Karena atas ancaman yang diberikan oleh Xiang Liu di saat itu Sesaat ia berpikir jika Xiang Liu mati Maka Xiao Yao juga pasti akan mati Maka dari itu secepatnya ia harus menghilangkan jiwa tersebut dari tubuh Xiao Yao Xiang Liu dan ayahnya sedang membicarakan Tentang kemungkinan jika kerajaan Xian berhasil menang dari kerajaan Auling Dan mungkin sasaran selanjutnya adalah kerajaan Chen Rong Lalu ayah angka Xiang Liu juga beranggapan bahwa Chen Rong jelas tidak memiliki peluang untuk menang Jika melawan pasukan Xian Kemudian Qiang Xuan bertanya kepada sang kakek kemana Xiao Yao Mendengar hal itu sang kakek memberitahukan selama beberapa saat ini Xiao Yao selalu pergi pagi dan pulang malam Lalu Qiang Xuan mengaku bahwa dirinya mengerti bahwa Xiao Yao sedang menghindarinya Setelah pulang dari Aula Hui Chun Xiao Yao tidak ingin langsung pulang Tapi ia ingin pergi berkeliling Di tempat lain Sanjing yang menemui Xiang Liu dan menyuruhnya untuk menghilangkan setengah jiwa pada Xiao Yao Tapi Xiang Liu mengaku bahwa jiwa tersebut tidak bisa dihilangkan Di saat pergi ke tempat permainan Xiao Yao seperti melihat Xiang Liu dan ia segera mengajarnya Walaupun Xiang Liu berpura-pura dan merubah wajahnya Xiao Yao tetap tahu bahwa itu merupakan Xiang Liu Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin meminta bantuannya untuk menghilangkan jiwanya Dan sebagai gantinya Xiang Liu bisa mengajukan sebuah syarat Mendengar hal itu Xiang Liu beranggapan bahwa jiwa tersebut tidak bisa dihilangkan Kemudian Xiao Yao bertanya mengapa dirinya datang ke kota Ziyi Dan kapan dirinya akan pergi Xiang Liu memberitahu bahwa Sanjing mencarinya karena ingin menghilangkan jiwa tersebut Dan ia pun mengaku bahwa dirinya mendapatkan tawaran yang sangat menggiurkan Namun dirinya benar-benar tidak bisa menghilangkan jiwa tersebut Dan di saat Sanjing ada di belakang, Xiao Yao pun sangatlah terkejut Kemudian Sanjing menyeru Xiang Liu untuk segera pergi dari sini Xiao Yao pun memberitahu bahwa dirinya tidak ingin pulang menemui Kang Suan Jadi dirinya sengaja pulang larut malam Kemudian ia juga menyeru Sanjing untuk tidak mengkhawatirkan tentang jiwanya Karena pasti ada cara lain untuk menghilangkannya Ternyata Kang Suan selalu mengawasi Xiao Yao Dan saat melihat Xiao Yao sedang bersama Sanjing Dirinya menjadi sangatlah kesal Kang Suan lalu mendatangi Xiao Yao dan juga Sanjing Ia merasa sudah larut malam begini namun Xiao Yao belumlah pulang Dan membuatnya sangatlah mengkhawatirkannya Sehingga ia memutuskan untuk menjemputnya saat ini Dengan mendengar hal itu Xiao Yao berpamitan pulang kepada Sanjing Dan pulang bersama Kang Suan Di sini Xiao Yao masih tampak sedikit marah kepada Kang Suan Lalu Kang Suan memberitahu Xiao Yao jika masih marah tidak perlu pergi sampai larut malam Hanya untuk menghindarinya Tiba-tiba hujan turun dan di saat Kang Suan berpamitan untuk kembali Xiao Yao langsung mengambilkan payung untuknya dan membuat Kang Suan langsung tersenyum Karena merasa Xiao Yao tidak marah lagi kepadanya Karena terus-menerus kalah dari kerajaan Sian Beberapa Menteri Hauling menyalahkan Raja Hauling atas strateginya ini Tak lama kemudian datanglah prajurit yang mengabarkan bahwa Jenderal Ruseo telah mengalahkan Fenglong di kota Bailing Dan pasukan Sian telah mundur ke kota Yao Sehingga berita itu pun langsung membuat para Menteri sedikit lega Begitu pun dengan Anian yang sangatlah senang mendengar Ruseo telah mengalahkan sebagian pasukan Sian Sehingga ia akan memberikan banyak hadiah kepada Ruseo nanti Dengan melihat keadaan Raja Hauling yang tidak sehat Anian merasa sedikit sedih Apalagi melihat rambut Raja Hauling yang sudah memuti Anian juga langsung menghitamkan kembali rambutnya dengan kekuatan spiritualnya Kemudian menyuruh ayahnya ini untuk tidak terlalu cemas dan beristirahat dengan baik Di saat bermain catur dengan sang kakek Yang Suan kalah dan membuat sang kakek langsung merasa bahwa Yang Suan tidak fokus Lalu Yang Suan pun mengaku saat pertampuran di kota Bailing Kerajaan mereka kalah untuk pertama kalinya dan membuatnya khawatir dengan Fenglong Ia takut setelah kekalahan ini Fenglong akan merasa trauma sehingga mempengaruhi semangat cuangnya Ia juga merasa bahwa dirinya berencana pergi ke kota Sian dan pergi ke barat Dengan alasan patroli dan dirinya akan menemani Fenglong untuk minum Mendengar hal itu sang kakek menyuruh Yang Suan untuk pergi saja Dan memberitahu Gunung Cendrong tidak akan kacau karena ada dirinya Di sisi lain, Xiao Yao dan Sanjing baru saja mengambil obat di pegunungan Dan di saat mereka tiba di rumah, Yang Suan langsung mendatanginya Ia pun langsung memberitahu kepada Xiao Yao bahwa dirinya akan meninggalkan Gunung Cendrong Beberapa saat mendengar itu Xiao Yao pun langsung mengerti bahwa Yang Suan akan berpatroli ke Gunung Sian Dan Yang Suan mengaku sebenarnya dirinya akan pergi ke barat dan butuh waktu sekitar satu bulan Karena merasa ada bahaya, Xiao Yao mengaku dirinya akan pergi bersamanya Namun Xiao Yao langsung ingatkan Yang Suan akan pergi ke Oling Jadi dirinya tidak jadi ikut karena Xiao Yao merasa tempat itu tidak menyambutnya Dan orang-orang di sana membencinya Sehingga dirinya tidak akan pergi untuk membuat orang lain kesal Namun Yang Suan masih mencoba membujuk Xiao Yao untuk ikut Dengan memberitahukannya apakah dirinya tidak ingin melihat obat-obatan herbal yang ada di Oling Namun karena tidak berhasil membujuk Xiao Yao Akhirnya Yang Suan pun mencoba untuk mengajak San Jing saja ke Oling sekaligus melakukan bisnis Mendengar hal itu, San Jing langsung bersedia ikut Dan membuat Xiao Yao juga akan ikut pergi ke sana Kembali kepada Anian yang membaca banyak buku tentang strategi berperang Dan berharap di masa depan dirinya bisa membantu ayahnya dalam berperang Dengan melihat kota yang begitu tentram padahal baru saja dikalahkan oleh kerajaan Xian Xiao Yao merasa sedikit heran Mendengar hal itu, San Jing langsung memberitahukannya Bahwa setelah kota ini dikalahkan Raja Qiang Suan mengeluarkan perintah tegas untuk tidak mengganggu rakyatnya Kalau tidak akan dieksekusi mati Mendengar itu semua, Xiao Yao merasa bahwa perang ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pikirannya San Jing juga mengatakan bahwa kerajaan Xian yang sekarang berbeda dengan kerajaan Xian yang sebelumnya Yang dimana Raja Qiang Suan tidak akan membunuh warga dari musuhnya Qiang Suan yang baru saja datang dan membawa makanan Lalu Xiao Yao mengambilnya dan langsung memakannya Tiba-tiba terdengar suara pendongeng yang menceritakan tentang kedamaian di saat dulu Setelah selesai, Xiao Yao langsung mengerti bahwa pendongeng tadi diatur sendiri oleh Qiang Suan Kemudian Xiao Yao juga merasa dirinya berharap untuk menghadapi kenyataan ini Karena tidak perlu mengorbankan nyawanya Kemudian Qiang Suan menceritakan dirinya yang pernah hidup di Hauling ini Dan ia memberitahunya di saat dirinya terpaksa meninggalkan Xian Dan harus berkeliaran di sekitar Hauling Sehingga rakyat di kerajaan ini menemaninya melewati masa kesepiannya di saat dulu Kemudian ia juga memberitahu bahwa dirinya tidak meminta Xiao Yao untuk menyetujui perbuatannya ini Namun setidaknya Xiao Yao harus melihat usaha Qiang Suan selama ini Yang dimana ia menyerang kerajaan Hauling untuk kedamaian dunia Dan menyatukan kerajaan hanya satu raja Di saat mereka bertiga makan bersama Mereka memutuskan untuk sekalian bermalam di sana Kemudian dengan kekuatan spiritualnya Sanjing membuat sebuah tenda yang dapat melindungi dari bin datang buas dan serangga Tidak mau kalah Qiang Suan juga langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya Untuk memancing bintang Dengan melihat hal itu semua Xiao Yao menjadi sangatlah senang Di sini Xiao Yao merasa bermalam di luar kali ini sangatlah berbeda dari sebelumnya Kemudian ia juga mengucapkan terima kasih kepada Qiang Suan dan juga kepada Sanjing Karena ia merasa sangatlah senang malam ini Hingga keesokan paginya Mereka bertiga pun datang ke barak milik kerajaan Xian Namun di sana Xiao Yao tidak mau bertemu dengan Feng Long Karena ia takut kalau Feng Long masih membancinya Di saat dirinya melarikan diri dari pernikahan dengannya Namun ternyata saat ini Feng Long hanya memikirkan tentang Rusao Karena Rusao baru saja mengalahkannya Sehingga ia sudah tidak memikirkan tentang Xiao Yao lagi Dan mendengar hal itu Xiao Yao merasa sangatlah lega Tak lama kemudian Dan prajurit pun datang memberitahu Raja Qiang Suan Bahwa Hauling melancarkan serangan mendadak Dan salah satu jendral mereka dikalahkan Yang menyebabkan pasukan Xian telah mundur Feng Long langsung meminta maaf kepada Sang Raja Karena merasa dirinya yang tidak hebat Dalam strategi yang membuat mereka kalah Sampai 4 kali untuk saat ini Mendengar itu Semua Sang Raja mencoba untuk membangkitkan Semangat Feng Long lagi Kembali kepada Kerajaan Hauling Di sana salah satu menteri meminta Raja Hauling Untuk memberikan penghargaan Karena Hauling telah 4 kali berturut-turut menang Ada juga menteri yang menyarankan Untuk segera mengangkat Putra Makota Karena Raja Hauling hanya memiliki Tuan Putri Maka menteri menyarankan agar Raja Hauling mengangkat Salah satu jendral mereka menjadi Putra Makota Salah satunya adalah Rusau Ada juga salah satu menteri yang mengusulkan Agar Raja Hauling memilih Putra Makota Dari keponakannya saja Di sisi lain Hanian sangatlah marah kepada semua menteri Karena merasa mereka sangatlah keterlaluan Kemudian ia pun memutuskan untuk memakai Senjata gelang yang dibuat oleh keluarga Jin Tian Untuknya di saat dulu Kembali kepada Sanjing yang sedang minum Dengan Fenglong sambil mengobrol Ia juga tahu bahwa Fenglong menyukai Xiaoyau Namun dirinya malah merebut Xiaoyau darinya Bahkan di sana ia juga mengakui Bahwa dirinya lah yang meminta Untuk merebut Xiaoyau dari pernikahan Kemudian Sanjing memberitahu bahwa dirinya Ingin mendapatkan restu yang tulus dari Fenglong Karena ia menganggap Fenglong Sudah ia anggap seperti kakaknya sendiri Di sisi lain Hanian dan pelayannya pun sedang menyamar sebagai prajurit Dan datang ke barak pasukan milik Raja Xian Setelah pelayannya mencoba untuk mengalihkan perhatian prajurit di sana Hanian langsung masuk ke dalam tenda Namun ia ketahuan oleh salah satu jenderal milik Raja Xian Dan mereka pun bertarung Mendengar ada kericuan di dalam Sanjing dan Fenglong langsung masuk ke dalam Sanjing yang melihat itu sangatlah terkejut Dan melepaskan Hanian di sana Namun di saat Hanian mau pergi Sanjing bertanya apa dirinya ingin keluar seperti itu Menurutnya ini merupakan barak Raja Xian yang semuanya adalah seorang pria Sekaligus musuh dari Kerajaan Hauling Maka dari itu Sanjing menawarkan pakaian baru padanya Di saat Hanian memakai baju Tiba-tiba Kiyang Xian pun datang ke sana dengan ekspresi khawatir Dan bertanya apa dirinya baik-baik saja Hanian yang melihat ada kesempatan untuk menyerang Kiyang Xuan Mencoba memakai senjata gelang Namun Hanian yang tidak kuat karena mengingat hubungan mereka yang dulu sangat ledekan Hanian pun langsung memohon padanya untuk tidak menyerang Hauling lagi Karena kondisi Raja Hauling yang saat ini keadanya semakin memburuk sampai rambutnya memutih Namun Kiyang Xuan yang mendengar hal itu langsung memberitahukannya Kalau hal itu dirinya tidak bisa menyetujuinya Kiyang Xuan pun mengaku selama melibatkan Kerajaan Dirinya tidak bisa memenuhi permintaannya Namun dirinya selalu akan jadi adiknya Mendengar hal itu Hanian hanya bisa menangis Di saat Hanian sedang duduk sendirian Xiao Yao mendatanginya Melihat Xiao Yao di sana Hanian langsung menghinanya sebagai pembohong Dan merasa sama dengan Kiyang Xuan Lalu Xiao Yao mencoba menenangkannya dengan memberitahu Kalau saat dirinya mengetahui Kiyang Xuan menyerang Hauling Dirinya sudah menyuruh menghentikannya hingga bertenggar dingin yang membuatnya terluka Namun ia tetap tidak bisa mengubah pikiran Kiyang Xuan Dan mendengar hal itu Hanian sangatlah terkejut Xiao Yao pun mengaku tidak pernah berbohong agar Hanian menganggapnya sebagai kakak Namun dirinya tidak tahu kalau ayah kandungnya merupakan Chichen Xiao Yao beranggapan setelah semua orang mengetahui dirinya putri Chichen Pasti dirinya diremehkan Namun Xiao Yao terlihat senang kalau Hanian masih mau menerimanya sebagai kakaknya Di sini Hanian mengaku sedang menunggunya pulang Karena Xiao Yao yang tidak menepati janjinya Untuk mengajarinya berenang dan cara menangkap ikan laut Mendengar hal itu Xiao Yao langsung terkejut Dan beranggapan Hanian marah karena dirinya tidak datang ke Hauling Sehingga Xiao Yao akan memasakkan untuknya ikan yang segar besok pagi Hingga keesokan paginya Xiao Yao yang sudah memasak untuk Hanian dan memanggilnya di kamarnya Namun Hanian sudah tidak ada di sana Kemudian prajurit disana memberitahukan kalau Hanian sudah pergi Xiao Yao yang sudah memasak untuk Hanian hanya bisa tersenyum Karena dirinya sudah mengingkari janji satu kali Dan Hanian juga mengingkari janji sehingga menurutnya impas Sementara itu Hanian yang sudah sampai di barak Hauling Langsung dimarahi oleh Rusao Karena sudah menerobos masuk ke barak musuh sendirian Lalu Hanian menghancurkan sesuatu dengan senjata gelangnya Dan memberitahu kalau dirinya mempunyai kesempatan untuk membunuh Yang Suan Karena sudah dekat padanya Namun dirinya mengaku tidak bisa melakukannya di saat itu Dan Hanian merasa kalau dirinya memang tidak berguna Seperti yang dikatakan oleh para menteri Mendengar hal itu, Rusao mencoba menenangkannya Di sini Hanian beranggapan sekarang sudah tidak ada kakak Yang Suan Dan ayahnya juga sedang sakit Mendengar hal itu, Rusao memberitahu kalau masih ada dirinya Dengan meyakinkannya kalau ia mampu melindunginya Karena sekarang ia adalah jenderal besar Sehingga ia pun menyuruh Hanian untuk melupakan Yang Suan Hanian pun mengaku ingin melupakannya Namun bagaimana caranya untuk melupakan Yang Suan Karena betapa sakitnya yang dirasakannya Dan mendengar hal itu, Rusao terlihat kesan dengan Yang Suan Kemudian Rusao memberi arahan kepada para jenderal yang lain Untuk kembali memenangkan peperangan ini Setelah mendengar semua perkataan Fenglong yang menceritakan tentang strategi Rusao Raja Qiang Suan langsung paham bahwa ini merupakan jebakan dari Rusao Sehingga ia menyuruh jenderal Yuqiang untuk kembali Dan benar saja Yuqiang kembali dengan mendapatkan luka yang parah Yang membuat Xiaoyao datang dan langsung memeriksanya Xiaoyao pun memberitahu Yuqiang hanya perlu mengubah obat menjadi udara yang bisa masuk ke pernapasannya Kemudian memasukkan ke dalam tubuhnya menggunakan energi spiritual Lalu dirawat perlahan-lahan dan itu akan segera pulih kembali Risatra Zhao Ling sedang membicarakan tentang menteri yang menyuruh Rusao untuk menikahi Anian Anian pun datang dan langsung mengakui bahwa dirinya tidak ingin menikahi Rusao Kembali kepada Fenglong dan Raja Qiang Suan yang sedang membicarakan strategi tentang Rusao Kemudian Fenglong pun bertanya kapan Raja Qiang Suan akan kembali ke Gunung Chenrong Karena disini adalah medan perang Sehingga ia khawatir dengan keselamatan sang Raja Mendengar hal itu Raja Qiang Suan memberitahu awalnya dirinya berencana untuk pulang Namun dirinya merasa akan terjadi sesuatu nantinya Sehingga ia memutuskan untuk menunggu beberapa saat lagi Di sisi lain, prajurit dari kerajaan Hauling melaporkan kepada sang Raja Bahwa kedua jeneral mereka telah meninggalkan Hauling dan bergabung dengan kerajaan Sian Mendengar hal itu semua menteri langsung memintar Raja Hauling untuk menghukum berat kedua jeneral tersebut karena sudah beryanat Kemudian Raja Hauling mengeluarkan tikrit untuk mengeksekusi jeneral itu Namun sebelum selesai berbicara, tiba-tiba penyakit Raja Hauling kampus sampai ia pun terjatuh Terlihat Anian yang sudah bersiap dan memakai pakaian tempur untuk mewakili Raja Hauling memimpin pasukan menyerang pasukan Siang dan bertempur dengan Qiang Suan Bahkan jika demi Hauling dirinya harus membunuh Qiang Suan maka ia akan melakukannya Di hadapan semua prajurit, Anian mengatakan bahwa hari ini dirinya mewakili Raja Hauling yang akan berperang menyerang kerajaan Sian Ia juga mengaku akan bertarung hingga titik darah penghabisan dan tidak pulang sebelum menang Xiao Yao pun berlari menghampiri Qiang Suan ketika Qiang Suan sedang bersiap memakai baju tempurnya Ia pun memberitahunya baru saja ia mendengar Raja Hauling marah sampai pingsan saat rapat pagi Dan kali ini yang memimpin pasukan untuk berperang adalah Anian Mendengar semua itu, Qiang Suan mengaku bahwa dirinya sudah tahu Xiao Yao pun merasa heran mengapa Qiang Suan yang sudah mengetahui hal itu namun masih ingin memimpin pasukan untuk berperang Lalu Qiang Suan langsung mencoba untuk menjelaskan kepada Xiao Yao Bahwa tidak mungkin Raja Hauling mengutus Anian untuk memimpin pasukan Namun Xiao Yao masih saja marah kepada Qiang Suan dan memberitahu ingin pergi ke Gunung Lema Dewa untuk menjenguk Raja Hauling Film pun dilanjutkan dengan dipelihatkannya Sanjing yang membawa Xiao Yao dan Qiang Suan yang sedang menyamar menjadi pelayan dan berada di Kerajaan Hauling Lalu di sana Xiao Yao meminta Qiang Suan ini untuk segera kembali Karena Hauling dan Xian sedang berperang Ia khawatir Qiang Suan yang merupakan seorang Raja Kerajaan Xian akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka Namun di sini Qiang Suan meminta Xiao Yao untuk tidak perlu khawatir Di saat Raja Hauling sudah terbangun dari tidurnya Pelayan di sana memberitahu kalau Sanjing datang bersama dengan kedua pelayannya Mendengar hal itu, Raja Hauling langsung menyuruh mereka untuk masuk Di saat mereka masuk, Raja Hauling langsung mengenalinya dan memanggil Xiao Yao serta Qiang Suan Kemudian Xiao Yao pun mengatakan Karena Raja Hauling sudah mengetahui kalau selama ini ia merupakan anak dari Qi Chen Apakah Raja Hauling tidak membenci ibunya? Mendengar hal itu, Raja Hauling memberitahu bahwa ibunya dan ayahnya tidak bersalah Melainkan ialah yang sebenarnya berhutang banyak pada mereka Lalu ia pun menceritakan tentang pernikahannya dengan ibunya Xiao Yao yang hanyalah sebuah simbol Agar orang-orang tidak mengetahui kalau Xiao Yao merupakan anak dari Qi Chen Hal itu dilakukan oleh kedua orang tuanya Xiao Yao karena demi Xiao Yao itu sendiri Dikarenakan Qi Chen yang merupakan ayahnya itu musuh terberat dari semua kerajaan dan dianggap kejam oleh dunia Maka dari itu ia pun meminta Xiao Yao untuk tidak menyalahkan kedua orang tuanya tersebut Kemudian Raja Hauling mengaku bahwa dirinya ingin membawa Xiao Yao ke suatu tempat Yaitu ke Baili Saat berada di Baili, kediaman Qi Chen Raja Hauling menceritakan tentang ayah dan ibunya Xiao Yao Kemudian ia menyuruh Xiao Yao untuk masuk ke dalam rumah kedua orang tuanya Dan mereka akan menunggunya di luar Di saat pertama kali masuk, Xiao Yao melihat lukisan seorang pria dan wanita Serta melihat seseorang yang sedang bersembunyi di balik pintu Orang tersebut mengaku sebagai penjaga rumah ini Di saat Xiao Yao bertanya tentang lukisan itu Penjaga rumah memberitahu itu adalah lukisan Qi Chen dan istrinya Dan di saat Xiao Yao hendak mendekat Penjaga tersebut langsung melarangnya dan berkata dirinya terluka saat di medan perang di 20 tahun yang lalu Sehingga ia tidak bisa bertemu dengan manusia karena wajahnya yang sangat menakutkan Kemudian Xiao Yao langsung menenangkan penjaga itu Dan mengatakan kalau dirinya hanya ingin penjaga itu menceritakan tentang orang yang ada di lukisan itu Mendengar hal tersebut penjaga itu pun langsung menceritakan tentang Qi Chen dan juga istrinya Di saat Xiao Yao memegang sebuah mainan Penjaga tersebut juga memberitahu bahwa mainan itu dibuat Qi Chen untuk putrinya Lalu Xiao Yao juga memegang beberapa pakaian yang dibuat ibunya untuk Xiao Yao Bahkan ia juga membuka sebuah kotak yang berisikan beberapa mainan yang dibuat oleh Qi Chen Dan di sana Xiao Yao mengambil sebuah lonceng Saat ia membunyikan lonceng tersebut Seketika Xiao Yao seperti melihat suara dan bayangan Qi Chen yang sedang bersama dengan ibunya Namun ia langsung membuang lonceng tersebut Setelah itu Xiao Yao bertanya kepada penjaga itu Siapa dirinya yang sebenarnya Saat Xiao Yao mendekatinya ia langsung terbakar Dan penjaga itu pun melarang Xiao Yao untuk mendekat Namun Xiao Yao tetap saja mendekatinya karena ia sangat ingin mengataui siapa sebenarnya penjaga itu Di saat penjaga itu berdiri dan menyuruh Xiao Yao untuk batu Seketika Xiao Yao baru tersadar bahwa penjaga tersebut adalah ibunya sendiri Sambil menangis Xiao Yao memanggil ibu dan berusaha ingin mendekatinya Namun ia tidak bisa Lalu Xiao Yao mengaku kalau ia hanya ingin melihat ibunya Kemudian ibunya pun membuka penutup kepalanya Dengan melihat ibunya itu Sambil menangis Xiao Yao bertanya apakah ibunya kesakitan Lalu ibunya mengaku bahwa ini tidak sakit dan sudah terbiasa Kemudian Xiao Yao memberitahu bahwa ia sudah memiliki kemampuan untuk mengobati seseorang Dan ia pun yakin kalau ibunya ini pasti bisa sembuh oleh dirinya Ibunya pun mengatakan kalau ia sudah lama menunggu Xiao Yao untuk datang ke tempat ini Karena ia hanya ingin melihat Xiao Yao yang sudah tumbuh besar Dan hanya ingin meminta maaf kepadanya Karena dulu ia sudah mengingkari janjinya untuk kembali ke kerajaan Sian Ia seperti ini Karena dulu di saat berperang ia mengeluarkan jurus matahari terlarang untuk mengalahkan pasukan ayahnya itu Mendengar semua itu membuat Xiao Yao tentu saja langsung menangis Namun dikarenakan ia sudah bertemu dengan Xiao Yao Secara perlahan ibunya pun tetap akan pergi meninggalkannya Karena saat ini ia bukanlah seorang manusia lagi Setelah itu Xiao Yao bersama lainnya pun langsung memberikan penghormatan Dan terakhir kepada ibu dan ayahnya Xiao Yao Kemudian Raja Hauling memberitahu Xiao Yao kalau tanda yang berada di jidatnya itu merupakan bunga siling Yang berguna untuk merubah bentuk wajahnya Serta memiliki kekuatan yang sangatlah luar biasa Namun dikarenakan saat ini energi Xiao Yao yang masih rendah Xiao Yao pun masih belum bisa mengendalikan kekuatan serangan Akan tetapi kekuatan perubahan wajah bisa dikenalikan Dan untuk kedepannya Xiao Yao bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri Dan kekuatan itu merupakan kekuatan yang dimiliki oleh ayahnya Xiao Yao yang diberikan kepadanya Di saat Xiang Liu masuk ke rumah Chichen dan melihat lukisan itu Tiba-tiba banyak prajurit yang mengepungnya Kemudian Xiang Liu menunjukkan pelakat milik Chichen Dan mengaku bahwa ayah angkatnya mengenal Chichen Setelah melihat itu tetua Bai Li langsung menawarkan apa yang bisa ia bantu kepada Xiang Liu Xiang Liu pun bertanya bagaimana caranya menghilangkan setengah jiwa cinta Dan tetua di sana hanya bisa terdiam Terlihat Xiang Liu yang sedang minum-minuman Sambil mengingat dirinya yang datang ke rumah Chichen tadi Serta mendengar beberapa cerita dari tetua suku Bai Li Dan di saat Xiang Liu menatap lukisan Chichen dan ibunya Xiao Yao Tersaat ia melihat bayangannya dan Xiao Yao yang berada di lukisan tersebut Xiang Liu mengatakan daripada bertemu dalam pertempuran Lebih baik saling melupakan Karena ia mengerti seperti itulah masa depannya bila dirinya bersama dengan Xiao Yao Dikarenakan ia merupakan siluman Kembali kepada Xiao Yao yang datang membawa obat bersama sanjing Dan menyuruh raja untuk meminumnya Xiao Yao memberi tahu penyakit yang dideritanya karena pikiran Sehingga penyakit itu akan segera pulih jika sang raja tidak terlalu memikirkan sesuatu Saat ini ia sudah memutuskan siapa yang menjadi putra makota kerajaan ini Dan ia pun memberi tahu kalau Qiang Suanlah putra makota itu Yang sudah ia didik dari kecil yang merupakan muridnya Mendengar itu Qiang Suan merasa dirinya bukanlah dari marga Hauling Namun ia berasal dari marga Sian Lalu raja Hauling memberi tahu siapapun bisa menjadi putra makota Tanpa adanya sebuah identitas marga Bahkan alasan Qiang Suan menyerang Hauling Juga dikarenakan Qiang Suan yang memang ingin merubah dunia menjadi satu kerajaan Agar tidak ada lagi adanya peperangan Mendengar hal itu Qiang Suan langsung berlutut Dan sangat berterima kasih kepada gurunya ini Karena sudah mempercayai kerajaan Hauling kepadanya Setelah itu raja Hauling mengaku jika Anian sudah membuatnya khawatir Sehingga ia pun bertanya kepada Qiang Suan tentang orang yang pantas untuk menikahi Anian Lalu Qiang Suan merasa kalau raja Hauling harus memilih Jendral Rusau untuk menikahi Anian Namun raja Hauling memberi tahu kalau Rusau lebih memilih bertempur dengannya Begitupun Anian juga tidak mau menikah dengan Rusau Sang raja mengatakan semenjak Qiang Suan meninggalkan Hauling Ia sudah mencarikan calon untuk Anian Namun Anian masih terobsesi dengan Qiang Suan sampai rela bertempur Karena Anian masih menyukainya Sehingga raja Hauling bertanya kepada Xiaoyau apakah Qiang Suan mau menikahi Anian Lalu Xiaoyau mewakilkan raja Hauling dan bertanya pada Qiang Suan apakah mau menikahi Anian Menurutnya saat ini pemerintah Hauling sedang kacau balau Bahkan tidak ada calon putra makota di sana Maka dari itu Raja Hauling meminta Qiang Suan ini untuk menjadi putra makota dan menikah dengan Anian Agar para menteri di sana menyetujuinya agar Qiang Suan ini menjadi raja di dua kerajaan Karena penjelasan Xiaoyau tadi Dengan terpaksa Qiang Suan bersedia menikahinya kalau gurunya tidak menentang Namun Qiang Suan merasa Anian merupakan tuan putri dan tidak mungkin menjadi seorang selir Karena dirinya sudah memiliki ratu yaitu Xin Yu Mendengar hal itu Raja Hauling memberitahukannya Kalau di sebuah kerajaan boleh memiliki dua ratu yang membuat Qiang Suan pun menyetujuinya Kemudian Raja Hauling mengaku dirinya lapar dan menyuruh Xiaoyau untuk mengambilkan makanan untuknya Setelah Xiaoyau pergi yang ditemani oleh Sanjing Dengan melihat Qiang Suan yang sedang melamun Raja Hauling bertanya apakah Qiang Suan tidak ingin menikahi Anian Mendengar hal itu Qiang Suan memberitahu Raja Hauling jika Anian bukanlah wanita yang disukainya Namun ia akan memperlakukannya seperti permaisuri yang hidup aman selamanya Singkatnya esok hari pun tiba Terlihat Raja Hauling mendapatkan laporan Kalau tuan putri berhasil memenangkan peperangan kerajaan Xi'an di bagian barat Yang membuat para menteri terlihat senang sampai tidak percaya jika Anian mampu memimpin pasukan Kemudian Raja Hauling mendapatkan laporan kalau Fenglong datang dan ingin menghadap padanya Lalu Fenglong mengaku kalau ia mewakili Raja Qiang Suan untuk melamar Tuhan Putri Hauling Karena ingin mempersatukan kerajaan Mendengar hal itu para menteri beranggapan Raja Qiang Suan sudah memiliki ratu Dan bertanya apakah Tuhan Putri Hauling akan dijadikan selir Fenglong pun memberitahu sejak zaman kuno hanya dikatakan bahwa kerajaan tidak boleh ada dua raja Namun tidak dikatakan bahwa tidak boleh ada dua ratu Sehingga satu raja yang memiliki lebih dari satu ratu Kemungkinan akan terjadi Di sisi lain, Xin Yu yang mendapatkan kabar dari ayahnya Kalau kakaknya melamar Tuhan Putri Hauling mewakili Raja Qiang Suan Yang membuat Xin Yu pun terkejut Apalagi Raja Hauling sudah menyetujuinya Dan Xin Yu terlihat kesal karena ada dua ratu dalam satu kerajaan nantinya Jika kerajaan Hauling dan kerajaan Xin bersatu Lalu ayahnya disana memberitahu kalau Tuhan Putri Hauling berhasil memenangkan pertempuran Yang pada awalnya Raja Qiang Suan ingin menyerang balik Namun jika Raja Qiang Suan menikahi Tuhan Putri Hauling Maka pertempuran tidak perlu dilakukan lagi Dikarenakan Raja Qiang Suan menggunakan strategi pernikahan untuk menghindari perang besar Dan menurutnya ini hal yang baik untuk rakyat dan dunia Namun Xin Yu langsung marah karena masih tidak terima Dengan melihat Qiang Suan duduk sendiri Xiao Yao mendatanginya dan beranggapan dirinya mabuk Namun Qiang Suan membantahnya karena besok adalah pernikahannya dengan Anian Xiao Yao pun beranggapan kalau Qiang Suan akan lebih bahagia menikah dengan Anian Karena Anian merupakan wanita yang sangat baik Apalagi sudah mengenalnya dari kecil Dikarenakan Qiang Suan merupakan murid dari Raja Hauling Xiao Yao juga memberitahu kalau Qiang Suan menikah dengan Anian dapat meredakan perselisihan antara kedua kerajaan Bahkan ia juga mengetahui perasaan Anian yang sudah lama menyukai Qiang Suan Merasa Xiao Yao yang terus menasihatinya Qiang Suan bertanya apakah pernah Qiang Suan melihat ia bahagia menikah dengan wanita lain Menurut Xiao Yao, Qiang Suan terlihat bahagia di saat menikah dengan Xin Yu Apalagi menikahi Anian yang sudah mengetahui perasaannya Mendengar hal itu Qiang Suan terkejut dan berdiri lalu bertanya Kapan Xiao Yao melihat ia bahagia di saat ia menikah dengan Xin Yu dan wanita lainnya Kemudian Qiang Suan memberitahu setiap kali ia menikah dengan wanita lain Ia selalu merasa bersedih dan juga membenci dirinya sendiri Kembali kepada Anian Lalu pelayannya disana bertanya tentang baju perhiasan yang akan dipakai oleh Anian di saat pernikahannya nanti Lalu Anian pun menjawab jika semuanya bagus Karena menurutnya keinginannya untuk menikah dengan Qiang Suan sudah terkabulkan Dan di saat Raja Hauling datang melihat Anian melamun Sang ayah lalu bertanya apakah Anian bahagia Anian mengaku jika dulu ia berpikir saat menikah dengan Qiang Suan Ia akan sangat senang karena keinginannya telah terkabul Namun setelah ia akan menikah dengan Qiang Suan Ia justru merasa tidak bahagia Mendengar hal itu sang ayah memberitahu jika Anian menyesal Maka ia akan segera mengeluarkan dekrit untuk membatalkan pernikahannya besok Namun menurut Anian seluruh kerajaan sudah mengataui Kalau ia akan menikah dengan Raja Qiang Suan Sang ayah mengaku kalau ia merupakan seorang raja juga Dan apa yang tidak bisa ia lakukan Namun Anian mengingatkan sang ayah Kalau seorang raja harus menepati janjinya Jika tidak maka seluruh kerajaan tidak akan mematuhinya lagi Lalu sang ayah pun menjawabnya Jika dibandingkan dengan kebahagiaan putrinya Itu tidak seberapa Bahkan ia juga memberitahu Kalau nanti keluarga besar akan berkumpul di gunung lima dewa ini Sehingga Anian bisa memilih suami yang cocok untuknya Namun menurut Anian ini bukan tentang pernikahannya Akan tetapi berkaitan dengan kedamaian seluruh kerajaan Sehingga jika dibatalkan akan membuat dunia kacau Anian tahu kalau Qiang Suan tidak mencintainya Namun ia sangat mencintainya Saat ini ia bisa menikah dengannya Meskipun tidak sebahagia yang didampakan sebelumnya Namun jika tidak menikah dengan Qiang Suan Maka seumur hidupnya ia tidak akan bahagia Oleh karena itu ia pun menyuruh ayahnya untuk tidak khawatir Karena ia bukanlah Anian yang dulu Sementara itu Qiang Suan memberitahu Kalau ia akan menikah dengan Tuan Putri Hauling dengan sangat bahagia Namun ia meminta Xiaoyau untuk tidak menghadiri pernikahannya Bahkan tidak memperbolehkan kata selamat kepadanya Apalagi memberikan hadiah Singkatnya keesokan harinya Tibalah upacara pernikahan antara Anian dengan Qiang Suan Di sisi lain Xiaoyau yang tidak mengikuti acara pernikahan Qiang Suan Dan saat ini ia sedang berjalan-jalan di pantai Hingga ia tidak sengaja bertemu dengan Xiang Liu Karena tidak menyangka akan bertemu dengannya Ia sampai mencubit pipinya Kemudian bertanya mengapa Xiang Liu datang ke sini Mendengar hal itu Xiang Liu mengaku ia datang ke sini Sengaja untuk melihat pernikahan Raja Xian dengan Putri Hauling Kemudian Sanjing datang dan membuat Xiaoyau menceritakan kepadanya Kalau tadi ia tidak sengaja bertemu dengan Xiang Liu Yang dimana Xiang Liu mengatakan kalau jiwa yang berada di dalam tubuhnya ini tidak bisa dihilangkan Namun Xiaoyau berjanji kalau ia pasti akan menemukan caranya Dengan segala pengetahuan pengobatan yang ia pelajari selama ini Di saat berjalan pulang Xiaoyau mengingat bahwa ia dan Sanjing pernah datang ke tempat ini Terlihat Xiang Liu yang sedang memegangi mutiara bekas air mata Xiaoyau Yang dulu sengaja ditinggalkan oleh Xiaoyau untuknya Yang membuat Xiang Liu merasa semakin bersedih Karena ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada Xiaoyau seperti halnya Fangbei Di sisi lain Raja Hauling yang memutuskan untuk memberikan tahtanya kepada Jiang Xuan Dan menggambungkan kerajaan Hauling dengan kerajaan Xian Yang membuat para menteri di sana merasa bersedih Dengan mendengar dekret yang mengumumkan bahwa Raja Hauling memberikan tahtanya kepada Jiang Xuan Raja terdahulu merasa sangatlah senang sekali Karena merasa telah berhasil menyatukan kerajaan tanpa berperang atau mengganggu ragiatnya Namun Raja terdahulu masih merasa sedikit khawatir Karena masih banyak menteri Hauling yang tidak sepenuhnya setuju atas keputusan Raja Hauling Sehingga tidak mudah bagi Jiang Xuan untuk sepenuhnya mengandalkan Hauling Namun meskipun begitu Raja terdahulu masih sangat yakin terhadap kemampuan Jiang Xuan Singkatnya di bawah pemerintahan Jiang Xuan Terlihat kebijakan dan hukum menjadi jelas Dan mulai saat ini Hauling dan Xian benar-benar bersatu Dan semuanya menghormati Jiang Xuan sebagai penguasa dunia Raja Hauling memberitahu kepada Jiang Xuan bahwa ia ingin meninggalkan Gunung Himadewa Dan pindah ke Gunung Xian Raja Hauling beralasan kalau ia sudah lelah dan tidak ingin tinggal di istana lagi Mendengar semua itu Xiaoyau menawarkan ia untuk menemani Raja Hauling pergi ke Gunung Xian dan merawatnya Karena kebetulan Xiaoyau juga mengerti medis Di saat Feng Long datang menemui Xin Yu Ia masih sangat marah karena menganggap kakaknya ini membantu Jiang Xuan melamar Tuan Putri Hauling Karena tidak mau mendengarkan penjelasan dari Feng Long Xin Yu pun menganggap kalau kakak dan ayahnya sudah mengorbankannya demi kepentingan keluarga dan jabatan saja Lalu ia pun mengusir kakaknya ini untuk pergi dari hadapannya sekarang juga Di markas pasukan Chen Rong Seperti biasa Xiang Liu selalu mengawasi prajuritnya berlatih Dan ia menganggap kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan kerajaan Xian dan kerajaan Hauling yang saat ini sudah bersatu Sementara itu berkat bantuan Sanjing Buku pengobatan Xiaoyau sudah hampir selesai Itu berarti pernikahan Sanjing dan Xiaoyau juga semakin dekat Xiaoyau mengatakan ia ingin menikahi Sanjing dan meminta Jiang Xuan untuk mengeluarkan dekret Untuk menjadikan Sanjing sebagai menterinya Dan mereka berdua sangatlah bahagia karena bisa segera menikah Di sisi lain, Jiang Xuan semakin cemburu mengetahuinya Ia tidak ingin Xiaoyau menikah dengan orang lain Akan tetapi kakeknya memberitahu Jiang Xuan suka atau tidaknya pernikahan mereka Yang terpenting Xiaoyau bahagia Terlepas dari itu, Raja Terdahulu dan Raja Jiang Xuan membahas pasukan pemberontak Chen Rong Yang dimimpin oleh ayahnya angkatnya Xiang Liu Mereka memikirkan cara bagaimana untuk melawan mereka Karena mereka memiliki Xiang Liu yang cerdas dan memiliki kekuatan spiritual Bahkan strategi mereka telah tertebak oleh Xiang Liu Dalurusau pun memberikan sebuah ide untuk melawan Xiang Liu dan pasukan pemberontak Chen Rong Dengan melawannya menggunakan kekuatan atau kekuasaan Raja Di sini Raja Terdahulu setuju dengan ide Rusau untuk membujuk mereka menyerahkan diri Agar tidak ada perang dan pertumpahan darah Kemudian Feng Long mengajukan ayahnya untuk pergi ke Kingsui Dan membujuk pemimpin Chen Rong agar menyerahkan diri dan bersatu dengan Sang Raja Namun pemimpin Chen Rong menolak menyerahkan diri dan ia tetap ingin berperang sampai mati Setelah gagal membujuk pemimpin Chen Rong untuk menyerahkan diri Ia pun bertemu dengan Xiang Liu Lalu ia pun memberikan penghormatan pada Xiang Liu Dan Xiang Liu menganggap setelah penghormatan ini mereka adalah musuh Sementara itu ketika San Jing untuk menjenguk anaknya Fang Er di Kingsui Xiao Yao mau ikut dengannya untuk membantu memeriksa keadaannya tersebut Namun di saat Xiao Yao memeriksa keadaan anaknya Fang Er Tiba-tiba Fang Er memukulnya dan membuat Xiao Yao pingsan San Jing pun terkejut kenapa Fang Er berbuat seperti ini Dan Fang Er melakukan ini untuk mendapatkan obat penawar racun Jika ia bisa membunuh Xiao Yao Di sisi lain ternyata ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh Tu San Hao Ia sengaja meracuni anaknya sendiri dan meminta Fang Er memanggil San Jing Sehingga disinilah Tu San Hao meminta San Jing untuk bertarung dengannya Kemudian San Jing pun menerima tantangan kakaknya tersebut Mereka bertarung sampai salah satu dari mereka yang selamat Yang artinya ada satu yang akan mati San Jing pun bertarung sekuat tenaganya Tapi sayangnya kekuatan San Jing melemah dan ia kalah dari Tu San Hao Namun ketika Tu San Hao akan membunuhnya Fang Er pun tiba-tiba menyelamatkan San Jing dengan memanah Tu San Hao Di sini Fang Er membunuh Tu San Hao menggunakan panah yang diberikan oleh Tu San Hao di waktu itu Ternyata sejak awal Fang Er ingin menjebak Tu San Hao dan bukan San Jing Di sini ia meminta maaf pada San Jing karena harus memanfaatkannya sekali lagi Namun sekarang ia tidak akan menembus semuanya Ia akan mati bersama Tu San Hao dan meminta San Jing untuk pergi menemui Sao Yao Namun sayangnya sebelum Tu San Hao mati Ia menyerang San Jing sekali lagi dan akhirnya San Jing pun terjatuh Sedangkan Fang Er bersama Tu San Hao mati bersama Dan San Jing pun menghilang di laut Setelah Raja Kiyang Suan mendapatkan kabar pemimpin Chen Dong akan bertempur sampai mati Seketika ia juga mendapatkan kabar bahwa San Jing dan Xiao Yao diserang di King Sui Namun Xiao Yao aman dan San Jing menghilang setelah bertarung dengan Tu San Hao Di sini Kiyang Suan meminta pengawalnya untuk mencari keberadaan San Jing Lalu Lirong pun menemukan jejak San Jing melalui darahnya Bahwa San Jing terluka parah saat bertarung dengan Tu San Hao Dan sebelum Tu San Hao mati Ia menyerang San Jing dan membuat San Jing pun terjatuh ke laut Lirong tidak bisa menyimpulkan San Jing mati atau masih hidup Karena tidak ada jejaknya lagi setelah terjatuh Kemudian Kiyang Suan meminta semua orang dan klan laut untuk mencari San Jing Di sisi lain Xiao Yao memilih mencari San Jing sendiri dengan melompat ke laut Saat Xiao Yao melompat ke laut mencari San Jing Kiyang Suan menyusulnya dan meminta semua orang pergi mencari San Jing Entah ia mati atau hidup harus ditemukan Sementara itu Xiang Liu yang berada di atas langit mengetahui San Jing menghilang Ia juga merasakan jantungnya sakit karena Xiao Yao sakit setelah San Jing menghilang Kepergian San Jing membuat Xiao Yao merasakan kesedihan yang mendalam Dan membuatnya koma selama dua hari Selama dua hari pencarian itu Ru Shao dan Feng Long belum menemukan San Jing Lirong Yang Suan meminta Feng Long dan Ru Shao untuk terus mencarinya Tidak peduli hidup atau mati Ketika Xiao Yao sadar Ia mendengar kabar dari Lirong bahwa mereka juga tidak bisa menemukan San Jing Di sisi lain laut sangatlah luas Juga banyak monster laut dan hewan air Terlebih lagi tubuh San Jing yang terluka parah Takutnya San Jing tidak bisa bertahan karena dimakan oleh monster laut tersebut Setelah mendengar kabar menyedihkan ini Xiao Yao ingin pergi ke pantai dan Kiang Suan menemaninya Sedih karena melihat laut yang sangat luas ini namun tidak bisa menemukan jejak San Jing Di sini Xiao Yao masih memikirkan apa kesalahan mereka kali ini dan dimana letak kesalahannya ini Lalu Xiao Yao bertanya kepada Kiang Suan bagaimana ia mengubahnya dan memperbaiki kesalahannya tersebut Xiao Yao yakin jika ia bisa mengubahnya maka San Jing bisa kembali San Jing juga berani akan menikah dengannya setelah buku pengobatannya selesai Xiao Yao yakin San Jing akan kembali dan belum melamati Lalu Xiao Yao berteriak memanggil namanya dan memintanya kembali di dalam keadaan apapun itu Xiao Yao akan menunggunya selama tujuh hari dan akan menikah dengan San Jing pada waktu bulan bernama Singkatnya di bulan bernama San Jing juga belum kembali Walaupun Xiao Yao tidak ada San Jing namun ia tetap ingin menikah dengan San Jing Terlihat Xiao Yao yang bersiap-siap mengenakan pakaian pengantin untuk menikah dengan San Jing Di waktu bulan bernama yang tidak bagus Xiao Yao juga mengumumkan kepada semua orang kalau ia ingin menikah dengan San Jing Lalu Jiang Suan menyadarkan Xiao Yao bahwa San Jing telah mati Namun Xiao Yao tidak peduli dan tetap yakin kalau San Jing masih hidup dan tetap menikah dengannya sekarang Seketika Xiao Yao tetap berjalan menuju aula pernikahannya Jiang Suan meminta menunggu sebentar lagi Namun Xiao Yao tidak mau menunggu lagi Ia tetap akan menikah sekarang namun Jiang Suan tidak menyetujuinya Kemudian Jiang Suan memberikan perintah bahwa tanpa bersetujuan ia maka San Jing tidak boleh menikah Semuanya pun tunduk dan takut dengan perintah dari Sang Raja Lalu Xiao Yao pun berlutut pada Jiang Suan untuk memohon resul dari Raja akan mengizinkannya menikah dengan San Jing Namun Jiang Suan tidak mengizinkan Xiao Yao Akan tetapi Raja terdahulu mengizinkannya Dan akhirnya Xiao Yao pun melanjutkan pernikahannya dengan San Jing Hingga pada akhirnya Xiao Yao pun resmi menikah dengan San Jing Hingga di malam pertama pernikahannya Xiao Yao menunggu San Jing kembali Namun San Jing tetap tidak kunjung datang Walaupun begitu ia tidak berhenti menunggunya Meskipun Rambut Xiao Yao perlahan memutih karena telah menunggu San Jing terlalu lama Namun ia tetap menunggu San Jing kembali Lalu ia mengisi energinya dengan makan-makanan yang pernah ia makan bersama San Jing Di sini ia tetap menunggu San Jing kembali Tidak peduli itu 10 tahun atau 100 tahun ia akan menunggunya Sementara itu Jiang Suan menganggap pernikahan Xiao Yao dan San Jing hanya pernikahan palsu Di sisi lain kakeknya sudah merasa ada yang aneh bagaimana Tusan Ho bisa memiliki kemampuan sehebat itu untuk melatih pasukannya Sehingga ia pun mulai mencurigai bahwa Jiang Suan lah yang memberikan pasukan itu kepada Tusan Ho Kembali kepada Xiao Yao yang terus memikirkan San Jing dan permasalahan di Jiang Sui Xiao Yao juga merasa ada yang aneh karena Tusan Ho hanya seseorang yang tidak memiliki kekuatan sekuat itu Bahkan tidak cukup kuat untuk melatih pasukan tersebut Sehingga Xiao Yao mulai curiga apakah Jiang Suan yang membantu Tusan Ho untuk menjebak dan membunuh San Jing Xiao Yao meminta Jiang Suan untuk menjawabnya Dan Jiang Suan mengatakan bahwa ialah yang melakukan rencana ini dan membunuh San Jing Alasan Jiang Suan membunuh San Jing karena ia tidak ingin Xiao Yao menikah dengan San Jing Xiao Yao marah dan kecewa pada Jiang Suan karena ia telah membunuh laki-laki yang Xiao Yao cintai Bahkan Xiao Yao telah membantu Jiang Suan mendapatkan semua yang ia inginkan Yang diinginkan Xiao Yao hanyalah Xin Jing Namun Jiang Suan tidak memberikannya Xiao Yao yang marah dan ingin membunuh Jiang Suan Dan Xiao Yao yang tidak bisa menahan emosinya setelah mengetahui kalau Jiang Suan ingin membunuh San Jing Setelah Jiang Suan membunuh San Jing Ia sudah tidak menganggap Jiang Suan kakaknya Xiao Yao terus-menerus menyerang Jiang Suan dan berusaha membunuhnya Walaupun begitu Xiao Yao tidak berbelas kasih pada Jiang Suan Karena ia terus ingin menikamnya Jiang Suan akhirnya mengatakan aku menyukaimu dan ingin bersama denganmu Jiang Suan juga mengatakan ia ingin menikahi Xiao Yao dan hidup dengannya selamanya Dan disinilah amarah Xiao Yao pun memuncang Setelah mendengar teriakan Xiao Yao Raja terdahulu dan pengawal Jiang Suan pun datang memisahkan mereka Xiao Yao semakin sakit hati melihat Raja terdahulu yang ternyata sudah tahu semuanya Di sisi lain Jiang Suan memberi perintah siapapun yang berani menyakiti Xiao Yao Aku akan membunuhnya Kakeknya menyadarkan Jiang Suan dan meminta pengawal membawanya pergi jauh dari Xiao Yao Setelah kejadian penyerangan ini Raja terdahulu memilih mengurung Xiao Yao agar tidak menyakiti Jiang Suan lagi Karena jika ia membunuh Jiang Suan Xiao Yao akan mendapatkan masalah besar Disini Xiao Yao tidak peduli karena ia bisa melarikan diri satu kali Di saat ia dikurung siluman rubah sembilan ekor Sekarang ia juga pasti bisa kabur dari sana Xiao Yao memikirkan bahwa ternyata ini semua kesalahannya Karena Jiang Suan menyukai dirinya dan membunuh orang yang Xiao Yao cintai Hanya demi bisa hidup bersama dengannya Sementara itu ketika Jiang Suan ingin pergi mencari Xiao Yao Pelayan dan pengawalnya mencegahnya karena tempat Xiao Yao sekarang menjadi tempat yang berbahaya Namun Jiang Suan ingin memembaskan Xiao Yao Sehingga ia pun memberikan kunci di makanan pemberiannya yang diberikan oleh pelayan Xiao Yao Setelah mendapatkan kunci dari Jiang Suan Xiao Yao melepaskan bergolnya dan makan buah pemberian dari Jiang Suan Lalu ia pun berganti banju dan pergi ke hutan Flamboyan Terlihat Xiao Yao pun berjalan dengan hati yang senang penuh dendam Ia memetik bunga Flamboyan Xiao Yao juga menaiki ayunan bersama Jiang Suan Mereka pun bernostalgia mengenai masa kecil mereka berdua yang penuh dengan kebahagiaan Dan saling melindungi satu sama lain Namun sekarang semuanya telah berubah Di mata Xiao Yao Jiang Suan bukanlah yang dulu Jiang Suan sudah berubah bahkan membunuh laki-laki yang Xiao Yao cintai Xiao Yao pun mengatakan karena Jiang Suan membunuh sanjing Maka ia pun akan membunuhnya Lalu Xiao Yao memberikan bunga Flamboyan Yang sudah ia beri racun pada Jiang Suan untuk membunuhnya Namun Xiao Yao juga memakan bunga Flamboyan itu dan akan mati bersama dengan Jiang Suan Mereka berdua makan bersama dan Jiang Suan berpikir mereka akan mati bersama Namun sebenarnya bunga yang diberikan oleh Xiao Yao pada Jiang Suan tidak beracun Sedangkan bunga Flamboyan yang dimakan oleh Xiao Yao itulah yang ada racunnya Lalu Xiao Yao pun akhirnya memilih bunuh diri untuk menembus kesalahan Jiang Suan Yang telah membunuh sanjing Karena ia sudah berjanji akan melindungi Jiang Suan Ketika Xiao Yao bunuh diri Jiang Suan sangat terpukul dan merasa bersalah Dan inilah karma yang ia dapat setelah membunuh orang yang dicintai oleh Xiao Yao Namun ternyata ini semua adalah hanyalah sebuah ilusi yang dibuat Kakaknya dari meminum teh ilusi Kerajaan terdahulu memberinya teh ilusi dengan tujuan Agar Jiang Suan melihat sebab akibat jika Jiang Suan melakukan itu semua Namun Jiang Suan mengatakan bahwa ia tidak membunuh sanjing Dan tidak pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Tu San Hao untuk membunuh sanjing Kakaknya juga ternyata sudah tahu bahwa bukan Jiang Suan yang melakukannya Namun ia meminta Jiang Suan untuk menyelidikinya sekali lagi Dan berpikir dengan cermat siapa yang berani Dan memiliki kekuasaan sebesar itu untuk melakukan ini semua Dan ternyata orang yang memberikan pasukan misterius itu untuk membantu Tu San Hao membunuh sanjing Adalah Xin Yu Akan tetapi ia melakukan ini semua bukan untuk membunuh sanjing Namun sebaliknya ia ingin membunuh Xiao Yao Setelah mendengarkan Xin Yu ingin membunuh Xiao Yao Feng Long marah kepada adiknya itu Karena ia tidak ingin Xin Yu mendapatkan masalah karena membunuh Xiao Yao Namun di sini Xin Yu tidak peduli sebab ia dendam dan ingin menyingkirkan orang yang raja cintai Namun Feng Long tetap membantu Xin Yu untuk membersihkan jejak di kota Kingsui Meskipun Feng Long telah membersihkan jejaknya Namun Jiang Suan tetap mengataui kebenarannya bahwa Xin Yu lah yang membunuh sanjing Berhubung raja sudah tahu kebenarannya Xin Yu pun akhirnya mengatakan bahwa ia tidak berniat membunuh sanjing Melainkan ia berniat untuk membunuh Xiao Yao Di sini Jiang Suan tidak bisa menahan emosinya lagi Ia menampar Xin Yu karena berani ingin membunuh Xiao Yao Namun sayangnya Jiang Suan tidak berani mencabut statusnya dan mengeksekusi Xin Yu Dikerinakan jika ia melakukannya Maka dataran tengah akan hancur dan terjadi perang kembali Lalu Jiang Suan menghukum Xin Yu dengan mencabut kekuasanya Dan membuatnya hidup tersiksa di istana sampai mati Sementara itu demi melindungi Xin Yu Feng Long pun meminta Jiang Suan memaafkan kesalahan Xin Yu Lalu Feng Long rela turun ke medan perang untuk memimpin pasukan menyerang Auling Dan pasukan pemberontak Chen Rong Sebelum pergi Feng Long lalu memberikan hadiah ulang tahun terakhirnya kepada adiknya ini Dan berpesan agar Xin Yu menjadi ratu yang baik Sementara itu ketika kakeknya memberitahu Xiao Yao Bahwa Feng Long memimpin pasukan ke medan perang untuk menyerang pasukan Chen Rong Sesaat Xiao Yao pun terkejut dan khawatir dengan Xiang Liu Kakeknya memahami perasaan Xiao Yao Namun bagaimana lagi Xiang Liu dan pemimpin Chen Rong bersih keras untuk berperang sampai mati Jauh dari lubuk hati Xiao Yao memikirkan keselamatan dari Xiang Liu Namun ia juga memikirkan kota Kingsui yang penuh dengan kenangan indah Bahkan di tempat itu juga ia menemukan sanjing yang tidak berdaya Dan memberinya nama Yeshiki Bahkan di kota itu juga ia bertemu dengan Xiang Liu Dan waktu itu Xiang Liu mengira kalau Xiao Yao adalah mata-mata Sehingga di pertemuan pertama mereka Xiang Liu menyiksanya Saat Xiang Liu terobsesi meracuni Xiang Liu Sanjing malah meminum racunnya tersebut Di sisi lain Saat Xiao Yao mengingat kenangan masa lalunya di kota Kingsui Ternyata Xiang Liu datang ke rumah Xiao Yao yang ada di Kingsui Sebelum berperang ia mengucapkan perpisahan pada Xiao Yao di rumah ini Xiang Liu menelusuri seluruh aula Haichun untuk mengingat kenangan indahnya saat bersama dengan Xiao Yao Begitupun dengan Xiao Yao Ia juga mengingat kenangan yang bersama Xiang Liu Hati mereka terkoneksi dan Xiang Liu mengetahui bahwa Xiao Yao juga sedang memikirkannya Sebelum pergi berperang Ia pun tidur di rumah itu sambil membayangkan Xiao Yao ada di sana Dan setelah beristirahat Ia pun mempersiapkan pasukan untuk berperang Di sini Xiang Liu memberikan serangan mendadak pada kerajaan Xian Dan membuat Feng Long gegaba memimpin pasukan untuk menangkap pemimpin Chen Rong Dan membuat pasukannya banyak yang gugur Di sini Sang Raja khawatir dengan Feng Long yang terlalu gegaba menyerang pasukan Chen Rong Ia pun memutuskan pergi ke Kingsui dan Xiao Yao pun ikut bersama dengannya Ketika sampai di kota Kingsui Mereka bernostalgia masa lalu saat Qiang Xuan mencari Xiao Yao yang hilang Saat pertama datang Qiang Xuan sudah bertemu dengan Xiao Yao Namun ia tidak mengenalinya Namun Xiao Yao tidak menyalakannya Karena pada akhirnya Qiang Xuan pun mengenali Xiao Yao Dikarenakan mereka akan tinggal sementara di Kingsui Mereka menginap di kediaman Yu Dan di kediaman ini ada kenangan Xiao Yao dengan Sanjing Seketika Gang Xuan khawatir dengan Xiao Yao Namun Xiao Yao tetap ingin tinggal di sana Di kediaman Yu ini mengingatkan Xiao Yao dengan Sanjing lagi Dan di saat Xiao Yao mengingatnya Seketika ia pun sakit yang membuat Xiang Liu juga merasakannya Di sini Xiang Liu juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Xiao Yao Dan ia juga bisa mengetahui di mana keberadaan Xiao Yao saat ini Setelah merasakannya Xiang Liu melukai dirinya sendiri Dan mengoleskan darahnya ke anak panah Hingga keesokan harinya Xiang Liu menyerang Qiang Xuan dengan menembakkan panah kepadanya Qiang Xuan berusaha melindungi dirinya sendiri Namun panah Xiang Liu sangatlah kuat dan cepat Hingga pada akhirnya Feng Long pun maju melindungi Qiang Xuan Feng Long akhirnya terluka dan saat Xiang Liu ingin menembakkan panah lagi pada Qiang Xuan Ia berputar balik dan tidak jadi membunuhnya Singkatnya Xiao Yao pun berusaha mengobati Feng Long Namun percuma saja karena ternyata panah itu ada darah milik Xiang Liu Dan darah Xiang Liu merupakan racun terganas dan tidak bisa ditawarkan Dikarenakan dulu Xiang Liu memberinya berbagai racun Di sini Xiao Yao tidak bisa menawarkan racunnya Dan ia merasa bersalah pada Feng Long Dan lihat Feng Long yang sudah siap mati Dan ia meminta pada Raja Qiang Xuan untuk memaafkan perbuatan dari Xin Yu Yang telah membunuh San Jing Lalu Qiang Xuan hanya bisa meneruti permintaannya Feng Long Karena ia sudah menyelamatkannya Hingga pada akhirnya Xiao Yao sudah tahu Kalau yang membunuh San Jing adalah Xin Yu Ia marah dan ingin membunuh Xin Yu Namun ia harus menahannya karena Feng Long sudah menyelamatkan Qiang Xuan Setelah kepergian Feng Long Raja lalu memimpin pasukan untuk menyerang pemberontak Chen Rong Sedangkan Xiao Yao sedang memakamkannya Saat ini Xiao Yao sangat ingin membunuh Xin Yu Sebab karena Xin Yu San Jing pun meninggal Namun ia juga menahan diri demi Qiang Xuan Namun Xiao Yao curiga ada yang membocorkan informasi pada Xiang Liu Namun ia akhirnya tahu bahwa yang membocorkan informasi itu adalah ia sendiri Karena jiwa di tubuhnya masih tahu keberadaannya Yang membuat Xiang Liu menyerang Qiang Xuan di tempat ini Di sini Xiao Yao berusaha menghentikan Xiang Liu di sana Namun ia tidak mau berhenti dan terus ingin membunuh Qiang Xuan Karena itu Xiao Yao ingin membunuh Xiang Liu dengan teknik panah yang diajarkan oleh Feng Bei dulu Yang merupakan Xiang Liu itu sendiri Xiao Yao dengan berani menembakkan panah pada Xiang Liu Namun tidak mengenai organ vitalnya Dan di saat Xiang Liu meminta Xiao Yao menembakannya dengan benar Dan sebanyak mungkin agar bisa membunuhnya Xiao Yao yang tidak tega melakukannya dan ia memilih pergi dari sana Namun Xiang Liu tidak mengizinkannya pergi begitu saja Ia meminta Xiao Yao membayar semua hutannya dengan menggunakan darahnya tersebut Di sini Xiang Liu meminta darahnya Xiao Yao Dikarenakan darahnya itu merupakan obat untuk penyembuhan Xiao Yao memberikannya sebanyak mungkin dan setelah ia memberikan darahnya Ia pun mengatakan bahwa setelah malam ini kita akan menjadi orang asing Xiao Yao pun memutuskan hubungannya dengan Xiang Liu Namun ini juga yang diinginkan oleh Xiang Liu Saat tubuh Xiao Yao melemah dan hampir terjatuh Xiang Liu menangkapnya dan dia mencurahkan semua isi hatinya tersebut Ia pun menangis sambil memeluk Xiao Yao Ia juga tidak tega melihat Xiao Yao Cinta Xiang Liu begitu besar untuk Xiao Yao Namun Xiao Yao tidak mengetahuinya Bahkan Xiang Liu juga sengaja membiarkan Xiao Yao untuk membencinya Kemudian Xiang Liu juga memanggil Anian untuk menjemput Xiao Yao Anian membawa Xiao Yao ke gunung Yu dan menyerahkannya kepada Xiang Liu Disinilah Xiang Liu melakukan proses menghilangkan jiwanya di tubuh Xiao Yao Namun sebelum itu ia melihat cermin yang disimpan oleh Xiao Yao Penuh dengan kenangan bersama dirinya di saat dulu Setelah itu Xiang Liu memulai untuk menghilangkan jiwanya di tubuh Xiao Yao Namun ternyata Xiang Liu memang tidak bisa menghilangkannya Dikarenakan di saat dulu ia dengan suka rela menanamkan jiwanya itu bersama Xiao Yao Kedalam tubuhnya Xiao Yao Hanya ada salah satu cara untuk menghilangkan jiwanya itu Yaitu mengorbankan dua nyawanya Untuk membunuh jiwanya tersebut dan menyelamatkan Xiao Yao Cara membunuh jiwa cintanya ini Xiang Liu mengelabuinya dengan membunuh dua nyawanya Sebelum nyawa Xiang Liu tinggal delapan Karena satu sudah ia berikan pada Xiao Yao di saat dulu Dan saat ini ia pun akan memberikan dua nyawanya lagi untuk Xiao Yao Sehingga sekarang Xiang Liu memiliki enam nyawa lagi Setelah menghilangkan jiwanya Xiang Liu mengucapkan perpisahan pada Xiao Yao Dan mengembalikan Xiao Yao pada Anian Ia pun meminta Anian dan Wang Mu menjaga rahasia mengenai dirinya Yang mengorbankan nyawanya untuk membunuh jiwanya di tubuh Xiao Yao Lalu Wang Mu dan Anian pun membantu Xiang Liu untuk menjaga rahasia ini Bahkan Anian juga bersumpah untuk merahasiakannya Setelah semuanya selesai Xiang Liu meninggalkan Xiao Yao Karena harus tetap lanjut untuk mempersiapkan perangnya Sementara itu Jiang Sun mendapatkan kabar dari Lirong Bahwa San Jing telah ditemukan dan sekarang pergi ke Gunung Yu Karena merindukan Xiao Yao Setelah itu Jiang Sun pergi ke Gunung Yu Untuk melihat keadaan Xiao Yao Namun ia tidak mengampirinya Karena ia sudah tahu yang ingin ditemui oleh Xiao Yao Bukan dirinya melainkan San Jing Tak lama kemudian San Jing pun datang membanggil nama Xiao Yao Xiao Yao mengira ia sedang berhalusinasi Namun ternyata yang ada di hadapannya nyata San Jing telah kembali Xiao Yao yang sangat senang Karena Yeshiki sudah kembali diperlukannya Dan ia tahu bahwa Yeshiki akan kembali kepadanya Setelah melepas rindu San Jing San Jing menceritakan bahwa Xiao Yao yang menyelamatkannya Berkat boneka yang diberikan oleh Xiao Yao Anak pernah dari Tusan Hao Tidak mengenai organ vitalnya Saat ia terjatuh di sungai Saihe Ia pun beruntung tidak bertemu monster laut Dan perlahan hidup dengan obat yang diberikan oleh Xiao Yao sebelumnya San Jing juga menceritakan bahwa setelah keluar dari goa Ia pun pingsan Dan untungnya sebelum monster laut memakannya Lirong menemukannya tepat waktu Mereka berdua pun kembali bersama dan bahagia Namun ada satu yang San Jing tidak tahu Bahwa di saat San Jing pingsan dan hampir dimakan monster laut Xiang Liu terlebih dahulu datang dan menyelamatkannya Setelah itu Xiang Liu mengiring San Jing kepada Lirong Xiang Liu menyelamatkan San Jing juga agar Xiao Yao tidak sendiri setelah ia meninggal nanti Ia sudah mempersiapkan dengan baik dan memberikan boneka yang diisi obat kenangan terakhir dari Xiao Yao Di sini Xiang Liu berharap bahwa Xiao Yao bermimpi indah Dan sekarang Xiao Yao mulai memimpikan Xiang Liu karena ia takut dan khawatir Seketika Xiao Yao mulai mengkhawatirkan keselamatan dari Xiang Liu saat di medan perang nanti Dan ia memikirkan ucapan Xiang Liu yang mengatakan mati dalam pertempuran adalah hasil terbaiknya Singkatnya mimpi buruk Xiao Yao pun terjadi saat di medan perang Karena Ru Xiao Yang berhasil mengepung pasukan Chen Rong untuk memancing Xiang Liu Lalu Ru Xiao Yang sangat cerdas dan akhirnya ia mengataui bahwa pemimpin klan Chen Rong yang merupakan ayah angkatnya Xiang Liu itu merupakan Xiang Liu itu sendiri Lalu Ru Xiao pun memberikan perintah untuk mundur dan menyerang dari jauh karena tahu informasi mematikan dari Xiang Liu Di sini Xiang Liu sangat kagum dengan kecerdasan dari Ru Xiao Karena jika tidak mereka akan terjebak dalam formasinya yang mematikan Ru Xiao pun memberinya saran jika Xiang Liu menyerah Ia akan memberi tahu raja untuk menjadikannya seorang raja Namun Xiang Liu tidak mau dan ia ingin tetap berperang daripada harus menyerah Di sini Xiang Liu membuat formasi mematikan untuk menjebak prajurit kerajaan Xian dengan menggunakan darahnya untuk meracuni para prajurit Dikarenakan darah Xiang Liu merupakan racun terganas dan mematikan yang tidak bisa ditawar Namun kondisi tubuh Xiang Liu saat ini sedang melemah karena baru saja menyelamatkan Xiao Yao dan San Jing Ditambah lagi nyawa Xiang Liu tinggal enam dan saat ia menyebarkan racun tubuhnya semakin melemah Lalu ketika Xiang Liu menemah Ru Xiao pun memerintahkan untuk menembak anak panah pada Xiang Liu Hingga pada akhirnya nyawa Xiang Liu pun perlahan satu persatu mati Di saat Xiang Liu kalah dan mati Ru Xiao memberi perintah jangan ada yang menghina jasad Xiang Liu Karena ia musuh yang layak dihormati Di akhir peperangan Ru Xiao menghormati Xiang Liu Di akhir hayatnya ia melihat air mata Xiao Yao yang ia simpan dengan tersenyum Lalu dilihat dari raut bajanya Xiang Liu memberikan sebuah pesan Bahwa ia sudah tenang dan tidak ada beban lagi yang ia pikul Ia sudah berjuang sampai air untuk kerajaan dan orang yang ia cintai Sebelum meninggal Xiang Liu sudah mempersiapkan semuanya untuk Xiao Yao Di saat dulu ia pun mengajarinya memanah untuk melindungi dirinya sendiri Ia juga memberinya kekasih yang bisa diandalkan dan menjaganya Yaitu Fang Bei Tak hanya itu Xiang Liu juga memberikan darah siluman kepala sembilan dalam tubuh Xiao Yao Untuk Xiao Yao bisa bertahan di lautan Pesan terakhir Xiang Liu untuk Xiao Yao Ia meminta Xiao Yao menjaga dirinya sendiri dengan baik Karena sekarang Xiang Liu sudah tidak bisa menjaganya dan melindunginya kembali Di sini Xiang Liu pun merasa sedih karena Xiang Liu tidak bisa selamat Bahkan setelah ia memberikan darahnya Namun Xiao Yao tidak tahu bahwa darahnya sudah digunakan oleh Xiang Liu untuk mengobati Xiao Yao itu sendiri Namun di sisi lain ternyata Xiang Liu juga menghapus semua kenangan mereka Agar Xiao Yao tidak sedih mengingatnya Walaupun Xiang Liu adalah musuhnya Yang Xuan tetap menghormatinya dan menepati janjinya untuk membuat tanda puncak Gunung Chen Rong sebagai kawasan terlarang Setelah semua masalah selesai Waktu pun terus berjalan Dan saat ini Sanjing meminta restu pada Raja Haoling, Raja Terdahulu, dan Raja Kiyang Suan Untuk menikahi Xiao Yao Di sini Raja Terdahulu dan Raja Haoling langsung menyetujuinya Lalu Kiyang Suan Kiyang Suan juga telah merelakan Xiao Yao Kiyang Suan memberikan restu pada Sanjing Karena ia adalah anak laki-laki yang tepat untuk bersama dengan Xiao Yao Sebelum pernikahan Xiao Yao, Kiyang Suan mengajaknya ke kebun Flamboyan Disinilah Kiyang Suan mengungkapkan isi hatinya Dan memberinya bunga pemberian ibunya pada Xiao Yao Kiyang Suan juga memberitahu Xiao Yao bahwa Xiao Yao lah orang yang selalu Kiyang Suan cintai selama ini Kiyang Suan memakaikan bunga tersebut pada Xiao Yao Dan sekarang Kiyang Suan sudah melepaskan Xiao Yao bahagia bersama laki-laki yang dicintainya Saya harus selalu berhenti Saya harus memilih saya Saya harus membuat apa-apa yang terjadi Saya akan membuat apa-apa yang selalu berhenti Saya hanya ada orang yang membuat kita tidak berhenti Ada yang saya tanya saya Saya akan menemukan ke dunia saya Kiyang Suan akhirnya kehilangan Xiao Yao selamanya Karena Xiao Yao sudah menjadi istri orang lain Namun ia tetap senang dan merestui penikahan Xiao Yao dan Sanjing Setelah upacara pernikahan selesai Xiao Yao membawa Sanjing mengunjungi makam ibunya Dan mereka memberikan penghormatan bersama Xiao Yao dan Sanjing belum memutuskan untuk menetap dimana Mereka hanya ingin berjalan-jalan bersama dulu Sebelum Xiao Yao pergi, Anian memberikan hadiah pernikahan untuknya Hadiah pernikahan ini sebenarnya dari Xiang Liu Namun Anian merahsiakannya Sehingga Xiao Yao hanya tahu boneka ini dari Anian Lalu Anian pun meminta Xiao Yao untuk membawa boneka ini bersama di saat mereka keliling dunia Xiao Yao juga membawa boneka Xiang Liu dan bunga dari Kiyang Suan keliling dunia bersama dengan Sanjing Walaupun ia kehilangan Xiao Yao Namun ia tetap bahagia saat melihat nama Xiao Yao Singkatnya beberapa hari kemudian Kiyang Suan bersama Anian juga pergi ke Kingsui Untuk melihat apakah Xiao Yao ada di sini Namun mereka tidak tahu dimana Xiao Yao sekarang Akan tetapi walaupun begitu selama masih saling merindukan Hingga pada akhirnya Mereka pun saling bahagia dengan pasangan dan kehidupannya masing-masing Dan film pun tamat Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir Kalian sangatlah luar biasa Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya pamit ulang dari Ning Alif Film Saya otong undur diri dan salam Sundaners